Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam jahtera untuk kita semuanya Saya doakan Bapak Ibu sehat selalu Dan mudah-mudahan kita bisa menghadapi situasi ke depan dengan baik Pak Guh undangannya kau mendadak? Ya, uang yahujanya itu mendadak Banjirnya itu Bapak Ibu tanpa permisi Maka dalam kondisi kedaruratan Beliau berdua hadir Maka hari ini kita gunakan kesempatan yang baik ini Saya tidak akan bertilih-tilih Ijinkan saya langsung menyampaikan Pak Har, Nonsewu, Bu Rita, terima kasih Saya izin Saya akan langsung kenapa pantauan arus lalin yang menjadi pertama Maka kemarin ada dari laporan yang masuk kepada kami 10 kereta api jalur utara dialihkan ke selatan K.I. hadir nggak hari ini? Nggak ikut ya K.I. ya? Oke, nggak apa-apa Saya tiga kali mengunjungi stasiun Tawang Bu Rita nggak tahu udah berapa kali sampai di sana Beserta Forkombimdanya semuanya ya Kepanikan kemarin terjadi Dan kemudian kita butuh tindakan cepat Saya melihat tiga kali kunjungan saya Sejak malam sampai pagi hari itu Sambil melihat seberapa cepat sebenarnya air surut Posisi pertama, folder yang ada di depannya itu ternyata dia bisa menampung Karena posisi air rata persis Ini kota Semaran Sehingga kepanikan di transportasi Rasa-rasanya Bapak Ibu Kehadiran dari pengelola tidak optimal Kerasa yang kemarin menyampaikan Nggak boleh Profesionalismenya ditunjukkan dan kemudian mesti disampaikan kepada publik Dan akibat banjir yang terjadi Sejak 31 Desember itulah kemudian Empat perjalanan kereta api dibatalkan Pembatalan, refund, re-road Terus kemudian reschedule semuanya Itu ternyata tidak well informed Maka saya sampaikan kepada Kadaopnya saya telah pun Anda datang ke sini, jelaskan Tulis itu dengan baik Ini intonasi darurat Bapak Ibu Intonasi darurat atau penesu ya Pokoknya gitulah gitu kira-kira Agar kemudian menjadi perhatian Pantura Kudus, Semarang tergenang banjir Ini dari Kudus, bebatinya hadir ya Pak ya Jalan lingkar selatan Atau Pantura Kudus menuju Semarang tergenang banjir Panjang sekitar 1 km Beberapa ruas kemarin belum surut Tadi pagi saya jalan-jalan juga Sepedaan Masuk ke beberapa tempat Saya tadi ngontrol kemarin 5 titik jebol Maka SDA, BBWS Tolong cek betul ada berapa tangguh jebol Karena nanti dari BMKG akan memberikan penjelasan Kita masih akan dihadapan pada situasi yang belum baik Tapi ada cara nanti kita menyelesaikan Genangannya Pak Har kemarin sampai 50 cm Pak Terus update-nya next Nah ini gambar-gambar yang ada di beberapa tempat Ini Kudus Akses terminal jati tertutup Banjirnya itu mulai Jumat malam Akses pintu masuk dan jalan keluar terminal tergenang 30-50 cm Dan dilakukan pengalian jalur kendaraan Ini yang terjadi di Kudus Dan betul-betul kekuatan kolaboratif Ya pemerintahnya Ya masyarakatnya Relawannya Hari ini Bapak Ibu Mesti kita tunjukkan Maka kalau kemudian seluruh relawan-relawan yang sering bekerja dengan kita siaga Maka insya Allah akan gampang Lanjut Kabupaten Pekalongan hadir ya Makasih Pak Jadi Kabupaten Pekalongan ini gambarnya Jadi 6 titik pengungsian di Kecamatan, Tirto, dan Siwalan Ini Masjid Dupantek Ini ada 269 warga Di beberapa masjid dipakai untuk Apa namanya Ngungsi Dan terima kasih Semuanya sudah Bekerja Lalu berikutnya lagi Ini kita buat Beberapa tabel Kota Semarang Ada 9 kecamatan Padi juga ada 9 kecamatan Ini data yang cukup lengkap Lanjut Kendal Ini Pak Bupati Kendal hadir Kendal ini kemarin juga ada nelayannya ya Nelayannya yang terumbang ngambing Maka kita bicara juga sektorannya Untuk memberikan peringatan Maka Dinas Kelautan Perikanan kita kemarin meminta untuk menghentikan melaut Jadi Menghentikan itu efeknya adalah Atau kita harus merespon Kalau mereka tidak melaut Maka bantuan harus kita berikan Ini keputusan-keputusan yang harus kita ambil Ada 9 kecamatan Dan beberapa tangguh jebol Pak Bupati kemarin menyampaikan kepada saya Kabupaten Brebes Ini desa Prapaklor ya Pak PJ Bupati Anget Baru anget nih Baru beberapa hari soalnya Pak Ar kami laporkan jumlah bencana harian Ini kita update terus-menerus dari BBBD kita Setiap hari Kenapa? Untuk mengingatkan di daerah-daerah Yang memang kita butuh untuk bisa Merespon dengan cepat Dan ini beberapa penanganan bencana Dari Forkompim dan next slide Dari pemangku kepentingan yang ada Maka ada beberapa kondisi Itu stasiun yang kemarin masih tergenang Kemudian dari TNI turun tangan Dan beberapa yang terdampak banjir Kemarin coba kita evakuasi Termasuk dari keterlibatan Kelompok masyarakat Ada juga dari PMI lanjut Ini bantuan-bantuan yang diberikan Kepada kelompok-kelompok yang terdampak Memang Bapak Ibu begitu pentingnya Nomor telepon tempat aduan Ini kayak Pertamina kirim telur Ini Pertamina hadir ya Terima kasih Pak Nanti PRnya Angkarimun Jawa ya Pak ya Kerjasama dengan TNI Nah lanjut Next ini Angkarimun Jawa Kita kemarin coba merescue Karena beritanya mengerikan Bapak Ibu Ini ada Bupatinya Jepara Karimun Jawa itu Wisatawannya banyak Dan kemudian Apa istilahnya? Terjebak Bayangan terjebak itu Bapak Ibu Mereka itu mengerikan Terjebak gak bisa apa-apa Sebenarnya mereka ya piknik-piknik saja Dan dibantu oleh PMK Yang tidak punya penginapan bagaimana? Pak kita bantu Pak Yang tidak bisa makan gimana kita bantu Pak? Ya sudah pikniknya di-extend saja Gak apa-apa tenang saja Sambil kita siapkan Dan kapal Kalimutu Alhamdulillah Kita kirim surat kemen Hup PL ini diperintahkan Dan bisa dijemput Dan kembalinya kemarin Pak Har, Bu Rita Akhirnya bisa membawa logistik ke sana Untuk memberikan bantuan Dan terima kasih Dan akhirnya saya juga bicara Karena masih ada problem terkait dengan BBM ya BBM ini problemnya cukup tinggi Bahkan kapalnya Pertamina gak bisa Satrapun Kasal Dan Pak Kasal komitmen membantu Dan hari ini Pak dan Lanal Kalau tidak salah lagi di Surabaya Di Surabaya Pak ya Lagi di Surabaya Mudah-mudahan eksekusinya juga bisa Lebih cepat nantinya Agar BBM di sana juga bisa Segera terbantu Jadi Hari ini mudah-mudahan sudah bisa Tiba di sini Agar bisa dilakukan Nah Bapak Ibu Di balik cerita kemarin Kenapa tidak hujan Pekerjaan dukun atau pekerjaan kita Ini ternyata Ada rekayasa Dari BNPP Yang punya uang ternyata Baru saya tahu ya Pak Arya BNPP ini yang membantu kita Kami komunikasi dengan beliau berdua Dengan Kemenhub Mbak Itak Enam kali ternyata pesawat kemarin terbang Biar gak kudanen Saya lihat Mbak Itak Kasian Nanggu sandal swalo Keliling Dirasani uang Ibu Itak Nanggu sandal swalo Ngono itu kemarin Keliling-keliling Demak Bupati kemarin juga Keliling-keliling Ngecek ada di sana Kudus Saya dikasih gambarnya foto Bapak Ibu Seneng saya Ketika situasi sulit Hadirnya pemimpin itu Lumayan membantu Belum perajangan Ibu Itak Seneng Pak Aaf itu kemarin saya tanya Pak Pribun Kota Pekalongan Pak Siapa Kup? Pengungsian di sini Udah kelihatan wajahnya Udah seneng Badiko keliling ke sana Wah seneng gak be? Bu Umi kemana Wah aku seneng gitu Jadi ketika teman-teman Berkeliling itu Saya seneng dilihat Rakyatnya mesti Panyus gitu Kemarin Bupati Batang juga Ya Bu ya Wah sampai segini Fotonya dramatik gitu Dramatic vision Sama Farkam Pindahnya Kemarin saya lihat Wah Ini Bupat ini kelelep gitu loh Jadi kita seneng gitu Jadi semua itu Merasakan hal yang sama Jadi ini Bapak Ibu Yang akhirnya kemarin Teknologi modifikasi cuaca TNC ini Yang ternyata bisa Kabar baiknya Bapak Ibu Ini akan terus berjalan Dan Jawa Tengah akan mendapatkan pesawat khusus Bukan di Pek di Jawa Tengah Tapi nanti akan dilakukan Sepanjang informasi Dari Ibu Dwi Kurita BMKG nanti Ya ini kondisinya bahaya Jadi kami nunggu Sambil deg-degan kemarin Maka saya keliling Ke beberapa tempat Sambil tanya terus Mas di Kogonmu Pie Ya Terus kemudian Kemarin Jeporo Pie saya minta itu Bulani kemarin Batang sudah beres Belum Masa Af Gimana Itu saya tanya Satu-satu kemarin Kenapa Cuaca TNC bagaimana Lumayan Pak Agak grimis dikit-dikit Berarti berhasil kita Nah sebenarnya Gambarnya seperti ini Bapak Ibu Pesawat itu Apa istilahnya Bu Nelak ya Itu nelak garam Nah nelak garam inilah Yang kemudian Membuat kemarin Pak Wakil itu 6 kali Pak Pesawatnya terbang Dan ini akan terbang terus Untuk memindahkan Agar Hujannya Dijatuhkan ke laut Jadi ini sangat Membantu Bapak Ibu Beliau berdualah Ini yang kemarin Alhamdulillah Membantu kita Dan kemudian Kita bisa melihat Dan yang naik Pesawat itu Ternyata tidak gampang Karena kemarin Saya pengen naik Jadi yang ikut di daring Juga bisa melihat Saya pengen naik kemarin Mbok saya sekali-kali Tak ikut naik Biar kita bisa melihat Dari dalam Terus kemudian Hanya bercerita Gini pilotnya Oh bagus Pak Gu Belum pernah ada Pak Kepala Daerah yang naik Oke Ini pemberani memang gubernurnya Terus kemudian Dia cerita Pak Gu pernah Merasakan turbulensi Dan pesawatnya Stol gitu Ya baru sekali Nah itu sering Pak Nanti naik turun Ya sudah kalau gitu Saya doakan saja Saya bilang gitu Ini Bukan saya takut loh Sorry Saya mendoakan saja Kan Partisipasi itu banyak Ini yang terjadi Bapak Ibu Dan itulah yang membuat Kemarin baik Mudah-mudahan ini baik Kering saja Tidak hujan saja Itu sudah sangat membantu Pompa on saja Sudah bisa BBWS hadir enggak Ah BBWS Nah ini Handphone-nya jangan sampai kehilangan pulsa Pak Kehabisan pulsa Kalau kurang minta saya Saya dikomplin sama Bu Itak kemarin Bu Itak itu gualak tau enggak Pak Kup Ini pompanya enggak beres BBWS sulit Enggak boleh sulit lagi sekarang Saya kemarin langsung ke sana Perbaiki dua-duanya Alhamdulillah Pak Tapi diperbaiki Pak Gitu Rakitang stafin jenengan tak senen ini Ya ini darurat Darurat kutu cekat-cekat gitu ya Lanjut Karena posisi air itu Seperti ini Bapak Ibu Ini mau dipompa gimana Permukaan airnya sudah sama kok Sehingga stuck semuanya Evakuasi dilakukan Dukungan logistik Dapur umum Alhamdulillah jalan Tapi seperti itu kondisinya Nah yang seperti ini Sebenarnya gotong royong Pak R Dari masyarakat Yang kita juga seneng Partisipasi ini berjalan Maka Bapak Ibu Hari ini punya kesempatan Panjangan menyampaikan Hal yang sifatnya penting Apa yang kemudian Mesti dilakukan Bagaimana gambarnya Maka saya mintakan nanti Ibu Rita dulu ya Menjelaskan gambarnya Nanti ditutup Pak Har Dan terakhir nanti Kalau ada satu dua masukan Yang ingin disampaikan Kita sampaikan Dan selebihnya Kita harus aksi Bapak Ibu Standback kita sampai kapan Monggo Prof. Rita Untuk menyampaikan Kondisi yang bisa Membuat semua siap-siap Dan deg-degan Jadi biar kita Baga deg-degan Bacalah dengan baik-baik Yang ikut acara Melalui daring Tolong memperhatikan Semua yang ada Silahkan Prof Maturnumun Bapak Gubernur Pak Ganjar Dan juga Ibu Bapak sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Pak Lejen Suaryanto Kepala BNPB Sudah Mendukung Membantu Pendanaan Sehingga TMC Bisa Dilakukan Dan tanggal Kemarin itu tanggal 1 Alhamdulillah Sudah mulai berkurang hujannya Dan hari ini Lebih fokus Satu pesawat Dikhususkan Disiapkan oleh BNPB dan TNI AU Khusus untuk Menangani Jawa Tengah Namun Perlu diketahui Kondisi cuaca ekstrim Masih Akan Terjadi Terus terjadi Di wilayah Jawa Tengah Selama Paling tidak Sampai Februari Karena Bulan Januari Dan Februari Adalah Puncak Puncak musim hujan Di Provinsi Jawa Tengah Sehingga Fluptuatif Hujannya Bisa meningkat Menjadi lebat Meskipun Kemudian Ada istirahatnya Ada kemudian Jeda menjadi ringan Sebagai contoh Slide Mohon slide-nya Di Apa Di pertunjukkan Berikutnya Nah Ibu Bapak Yang saya hormati Kondisi Cuaca Di Jawa Tengah Ini Dipengaruhi Oleh berbagai Fenomena Terutama Adalah Angin Yang berasal Dari Benua Asia Disertai Dengan Seruakan Udara Dingin Dari Dataran Tinggi Tibet Meskipun Saat ini Mulai melemah Seruakan Tersebut Namun Juga Masuknya Arak-arakan Awan Kumpulan Awan Yang bergerak Dari Samudera Hindia Di sebelah Barat Indonesia Masuk Menuju Ke Wilayah Indonesia Melintasi Kemarin Melintasi Di Jawa Di sebelah Utara Jawa Dan sekarang Sudah mulai Bergerak Ke arah Timur Juga Dipengaruhi Oleh Munculnya Tekanan Rendah Ex Siklontropis Di sebelah Barat Australia Dan juga Munculnya Sirkulasi Siklonik Di sebelah Utara Papua Sehingga Fenomenanya Terutama Saat ini Yang Paling Perlu Diwaspadai Adalah Angin Kencang Angin Kencang Dapat Mencapai 36 Not 36 Not Itu Dikalikan 1,8 Menjadi Kilometer Perjam Jadi Angin Kencang Bisa Mencapai 60 Kilometer Perjam Nah Ini Yang Mohon Diwaspadai Pohon-pohon Yang mudah Tumbang Tegakan Tegakan Yang mudah Roboh Ini Mohon Diperkuat Agar Tidak Menjadikan Bencana Selain Angin Kencang Bagaimana Kondisi Hujannya Untuk Kota Semarang Tanggal 2 Januari Ini Hujannya Ringan Sampai Sedang Meskipun Hujan Sedang Namun Untuk Kondisi Saat Ini Sudah Cukup Untuk Membuat Genangan Semakin Bertambah Karena Hujan Sedang Ini Biasanya Berlangsungnya Agak Lama Kalau Lebat Itu Biasanya Cepat Namun Alhamdulillah Bapak Lejen Suharyanto BNPB Sudah Mendatangkan Khusus Satu Pesawat Kasa Khusus Untuk Menangani Semarang Insya Allah Hujan Yang Dikhawatirkan Ini Sampai Jam ini Saya Tidak Merasakan Hujan Pak Jadi Semoga Semoga Anulah Kita tetap Terus Berdoa Tidak Takabur Semoga Berhasil Besok Itu Juga Diprediksi Hujannya Sedang Jadi Nanti TMC Masih Terus Berjalan Tanggal 4 Istirahat Hujannya Ringan Tanggal 5 6 7 8 Hujannya Sedang Namun Situasi Genangan Masih Ada Di Kota Semarang Ini Sehingga Perlu Diwaspadai Semoga TMC Jadi Ini Paling Tidak Sampai Tanggal 8 Diperlukan Kemudian Jawa Tengah Ini Sedikit Lebih Berat Daripada Di Semarang Di Jawa Tengah Jadi Hari ini Sampai Besok Ini Diperkirakan Akan Mengalami Hujan Sedang Hingga Lebat Terutama Di Tegal Kemudian Juga Pemalang Pekalongan Batang Kendal Kemudian Kota Semarang Ini Semoga Sudah Tidak Di Ini Semoga Sudah Terkendali Kemudian Demak Jepara Pati Kudus Seragen Gerobokan Dan Kabupaten Belora Namun Insyaallah Karena TMC Ini Akan Memaksa Awan Awan Hujan Sebelum Masuk Wilayah Jawa Tengah Masih Di Laut Jawa Insyaallah Dipaksa Untuk Segera Turun Agar Tidak Jadi Masuk Jawa Tengah Kalau Itu Berhasil Semoga Saja Tidak Terjadi Hujan Lebat Kami Tidak Bisa Mencegah Tapi Intensitasnya Kalau Lebat Turun Menjadi Sedang Atau Ringan Agar Tidak Membanjiri Nah Kondisi Sampai Lebat Itu Sampai Tanggal 4 Januari Sampai Tanggal 3 Januari Di Wilayah Kabupaten Tadi Masih Sama Kerobokan Demak Dan Seterusnya Tanggal 4 Ada Istirahat Hujannya Menjadi Ringan Tanggal 5 6 Ini Mulai Terjadi Hujan Lagi Tanggal 5 Sampai Lebat Terutama Lebat Ini Di Wilayah Brebes Cilacap Banyumas Purbalingga Banjar Negara Nah Ini Banjar Negara Ini Kan Langganan Longsor Jadi Mohon Diwaspadai Kalau Hujannya Lebat Biasanya Longsor Hujan Sedang Pun Bisa Membuat Longsor Karena Sudah Jenuh Air Kemudian Kebumen Kebumen Ini Lebat Jadi Tadi Saya Lihat Di Petanya Intensitasnya Cukup Tinggi Ini Juga Rawan Longsor Purworejo Juga Lebat Purworejo Kebumen Banjar Negara Itu Adalah Langganan Longsor Bahkan Brebes Pun Juga Di Bagian Lereng Lereng Gunung Juga Beberapa Kali Longsor Yang Pernah Cukup Parah Beberapa Tahun Yang Lalu Itu Diprediksi Sekitar Tanggal 5 Bahkan Banjar Negara Ini Sudah Mulai Tanggal 4 Itu Harus Sudah Mulai Waspada Di Banjar Negara Nah Kemudian Tanggal 6 Itu Hujannya Masih Lebat Terutama Di Kebumen Dan Purworejo Dua Kabupaten Ini Sejak Saya Masih Kuliah Itu Longsor Terus Tidak Tidak Pernah Selesai Selesai Karena Alamnya Nah Bagaimana Tanggal 7 Nah Tanggal 7 Ini Ini Juga Masih Lebat Di Banyak Kabupaten Ini Nanti Filenya Monggo Bisa Di 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 Peroleh Ini Meluas Sekali Sampai Ke Sekali lagi Pemalang Dan Seterusnya Sampai Kebumen Purworejo Ini Meluas Tanggal 7 Sampai Lebat Nah Tanggal 8 Lebat Tapi Hanya Di Wilayah Brebes Tanggal 9 Hujan Ringan Dan Tanggal 10 Hujan Ringan Jadi Perlu Kewaspadaan Sampai Tanggal 8 Semoga TMC Masih Bisa Sampai Tanggal 8 Nah Untuk Selanjutnya Selain Hujan Ini Juga Potensi Banjir Pesisir Atau Rob Di Pantura Ini Tanggal 8 Sampai 14 Januari Kemudian Juga Tanggal 22 Sampai 28 Januari Yang Berbahaya Adalah Kejadiannya Bersamaan Angin Kencang Hujan Lebap Banjir Rob Nah Ini Biasanya Menjadi Ekstrim Karena Kejadian Yang Bersamaan Dan Ini Yang Perlu Diwaspadai Karena Tadi Kita Lihat Tanggal Tanggal Bersamaan 8 14 Ini Jadi Perlu Diwaspadai Selain Itu Gelombang Tinggi Coba Slide Berikutnya Nah Ibu Bapak Bisa Mersani Yang Warna Abu Abu Itu Pulau Jawa Pulau Jawa Itu Yang Abu Abu Nah Yang Perlu Diperhatikan Yang Warna Coklat Merah Coklat Merah Itu Ketinggian Gelombang Bisa Mencapai 4 Meter Ini Coklat Itu 3 Sampai 3 Setengah Merah Itu 3 Setengah Sampai 4 Meter Merah 4 Sampai 5 Meter Nah Perlu Diwaspadai Di Pantai Selatan Jawa Tengah Mulai Dari Cilacap Kemudian Ini Apa Itu Orange Pantai Selatan Jawa Tengah Itu Orange Ketinggiannya Bisa Mencapai 3 Meter Warna Orange Itu Bisa Sampai 3 Meter Gelombang Tinggi Nah Itu Ada Sebagian Di Sebelah Timur Pantai Selatan Jawa Tengah Warna Coklat Tua Dan Merah Itu Bisa Mencapai 4 Meter 3 Setengah Sampai 4 Meter Nah Kemudian Di Sekitar Bawaian Di Utara Di Laut Jawa Tanggal 2 Januari Saat Ini Masih Orange Orange Itu Berarti Ketinggiannya Gelombang Bisa Sampai 3 Meter Kemudian Tanggal 3 Besok Itu Orangenya Memudar Itu Ketinggiannya Gelombang Sampai 2 Setengah Meter Kemudian Tanggal 4 Itu Menjadi Hijau Kuning Itu Sudah 2 Meter Kurang Dan Seterusnya Kuning Hijau Kuning Itu 2 Meter Kurang Insyaallah Setelah Tanggal 6 Semakin Meredah Namun Sekali lagi Diwaspadai Angin Kencang Terutama Di Pantai Utara Dan Laut Jawa Ini Perkiraan Gelombang Tinggi Tadi Sudah Disampaikan Jadi Yang Bahaya Tanggal 7 Masih Ada Kelanjutannya Namun Pantai Utara Sudah Mulai Aman Selatan Masih Terus Bahkan Yang Perlu Sangat Diwaspadai Tanggal 10 Pantai Selatan Jawa Tengah Ini Juga Nampaknya Semakin Meluas Wilayah Yang Perlu Diwaspadai Bagaimana Perkiraan Hujan Ini Untuk Wilayah Kota Semarang Potensi Hujan Dalam 10 Hari Mulai Tanggal 1 Sampai Tanggal 10 Dapat Mencapai 150 Millimeter Itu Dalam 10 Hari Yang Berbahaya Hujan 10 Hari Turunnya Tidak Mau Adil Setiap Hari Dibagi 10 Alam Itu Biasanya Tidak Begitu Nah Akhir Akhir Ini Karena Dampak Perubahan Iklim Global Hujan 10 Hari Itu Kadang Mulai Sering Turunnya Hanya Satu Hari Kemarin Itu Sebetulnya Hujan Untuk Sebulan Untuk Satu Bulan Turun Satu Hari Jadi Ya Itulah Kalau Secara Teori Masih Benar Karena Dalam Satu Bulan Itu Kan Bebas Bisa Tanggal Satu Tanggal Tiga Tanggal Berapapun Atau Dibagi Rata Boleh Boleh Aja Tapi Juga Tidak Bisa Disalahkan Kalau Hanya Turunnya Satu Hari Itu Nah Itu Yang Dikatakan Ekstrim Sehingga Itu Yang Dikhawatirkan Tapi Semoga Dengan TMC Bisa Dikendalikan Jadi Itu Nah Yang Perlu Divaspadai Lagi Adalah Yang Warna Hijau Tua Hijau Tua Itu Berarti Curah Hujannya Tinggi Dapat Mencapai Ini 500 Millimeter Dalam 10 Hari 500 Millimeter Dalam 10 Hari Semoga Turunnya Tidak Satu Hari Belum Pernah Dalam Catatan Yang Tertinggi Itu Yang Turun Satu Hari Itu 377 Millimeter Dalam Satu Hari Yang Lebih Dari 400 Belum Pernah Kita Harus Berdoa Agar Itu Tidak Terjadi Nah Jadi Yang Hijau Tua Ini Monggo Bapak Ibu Bupati Wali Kota Di Tengah Itu Sampai 500 Millimeter Yang Hijau Muda Termasuk Kebumen Dan Sekitarnya Itu Sampai 400 Millimeter Jadi Yang Terluas Pada Adalah Hijau Tua Hijau Muda Kemudian Yang Masih Menengah Ini Adalah 300 Millimeter Jadi Kebanyakan Yang Merata Seluruh Wilayah Jawa Tengah Yang Lebih Banyak Merata Itu 300 Millimeter Dalam 10 Hari Kecuali Yang Parah Maaf Yang Sampai 500 Millimeter Yang Tengah Hijau Tua Itu Yang Yang Merah Ini Mungkin Bisa Agak Tenang Karena Itu Rendah Curah Hujannya Nah Untuk Slide berikutnya Peluang Curah Hujan Rendah Di Sebagian Pantura Timur Dan Cilacap Jadi Peluang Tertinggi Sampai 90% Untuk Wilayah Kota Semarang Masuk Dalam Kriteria Masih 150 Millimeter Jadi Masih Perluas Pada Mulai Tanggal Sabtu Sampai Tanggal 10 Januari Baik Kota Semarang Ataupun Berbagai Wilayah Di Kabupaten Di Jawa Tengah Berikutnya Ini Perakhiran Hujan Terutama Mulai Januari Sekarang Hujan Dalam Satu Bulan Kalau Tadi Dalam 10 Hari Kedepan Kabupaten Mana Saja Ibu Bapak Sudah Hafal Dan Di Utara Termasuk Di Sekitar Kawasan Muria Hijau Muda Hampir Merata Di Seluruh Wilayah Jawa Tengah Itu 400 Millimeter Dalam Satu Bulan Nah Hijau Yang Paling Tua Ini Mohon Diwaspadai Hijau Yang Paling Tua Di Tengah Dan Di Muria Itu Ternyata Bisa Mencapai Lebih Dari 500 Millimeter Dalam Satu Bulan Itu Yang Paling Tua Sehingga Mohon Ibu Bapak Menyiapkan Tata Saluran Air Kesiapan Untuk Potensi Hujan Ekstrim Atau Hujan Lebat Jadi Itu Nah Sekarang Slide berikutnya Adalah Puncak Musim Hujan Saya rasa Berikutnya Nah Puncak Musim Hujan Memang Di Bulan Januari Dan Februari Hampir Merata Di Seluruh Wilayah Jawa Tengah Yang Hijau Itu Sudah Berlalu Puncaknya Jadi Hujannya Sudah Mulai Menurun Meskipun Turunnya Masih Tinggi Terakhir Rekomendasi Sehingga kami Mohon Ibu Bapak Semuanya Memastikan Kapasitas Infrastruktur Dan Sistem Tata Kelola Sumber Daya Air Siap Untuk Mengantisipasi Peningkatan Curah Hujan Jadi Misalnya Pompa Pintu-pintu Air Kemudian Juga Mohon Melakukan Penataan Lingkungan Tidak Membuang Sampah Sembarangan Tidak Memotong Lereng Ini Hati-hati Jangan Memotong Lereng Sembarangan Karena Ini Sudah Puncak Musim Hujan Dan Juga Untuk Angkutan Transportasi Dan Semua Masyarakat Mohon Mulai Membiasakan Membudayakan Rajin Mengecek Informasi Prakiraan Cuaca Dan Peringatan Dini Dari BMKG Itu Kami Sediakan Mohon Ibu Bapak Berkenan Menginstal Aplikasi Mobile Phone Info BMKG Tidak Hanya Cuaca Ibu Bapak Juga Akan Mendapatkan Peringatan Dini Untuk Tsunami Semoga Tidak Terjadi Nah Itu Bisa Ada Disitu Juga Dan Juga Informasi Tentang Gempa Bumi Dan Gelombang Tinggi Bahkan Kalau Ibu Bapak Akan Terbang Cuaca Di Setiap Bandara Atau Di Penerbangan Itu Ada Disana Sehingga Ibu Bapak Dapat Melakukan Perencanaan Perencanaan Dan Ibu Bapak Bisa Mengetahui Cuaca 6 hari Kedepan Untuk Setiap 3 jam Hingga Setiap 6 jam Jadi Silahkan Dan juga Mohon Pohon-pohon Yang sudah Rapuh Ranting-rantingnya Dipangkas Dan tegakan-tegakan Yang sudah Rapuh Untuk Diperkuat Dan Itu Untuk Mewaspadai Terutama Angin Kencang Untuk Tempat Wisata Gelombang Tinggi Ini Masih Akan Terjadi Dalam 1 10 hari Ini Jadi Mohon Hati-hati Demikian Terima kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Salam Sejahtera Bagi kita Salam Mumsu Wastiastu Kami Dari BNPB Hadir Bersama Beberapa Deputi Terima kasih Atas Waktunya Kalau Tadi Ibu Dwekorita Sudah Menjelaskan Ancamannya Bapak Ibu Sekalian BNPB Akan Menyampaikan Langkah-langkah Penanganannya Pertama-tama Saya Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Kepada Bapak Gubernur Dan seluruh Bupati Wali Kota Karena Baru Hari ini Bisa Hadir Secara Langsung Karena Beberapa Hari yang Lalu Kami Juga Masih Disibukan Dengan Penanganan Penanganan Bencana Di tempat Lain Awal-awal Sebelum Tahun Baru Yang Menjadi Potensi Adalah Jawa Barat Dari Ibu BMKG Menyampaikan Jawa Barat Ini Ada Salah Satu Daerah Daerah Ariran Sungai Cipunegara Disitu Ada Kabupaten Subang Semedang Dan Indramayu Yang Apabila Tidak Dilaksanakan Rekayasa Cuaca Bisa Mengakibatkan Tolnya Kebanjiran Begitu Sehingga Akan Mengganggu Arus Mudik Baik Arus Balik Libur Nataru Ini Kemudian Tentu Saja DKI Beberapa Titik Setelah Dengan Dicabutnya PPKM Oleh Bapak Presiden Per Akhir Tahun Waktu itu Maka Kegiatan Masyarakat Tidak Ada Lagi Pembatasan Sehingga Tentu Saja Di DKI Ini Acara Acara Melewati Tahun Baru Begitu Banyak Orang Sehingga Itu Harus Betul Dijamin Keamanan Cuacanya Kemarin Juga Kami Masih Memastikan Arus Balik Dari Sumatera Ke Jawa Di Pelabuhan Merak Bakahuni Juga berjalan Dengan Lancar Jadi Sekali lagi Mohon maaf Karena baru Sekali ini Bisa Hari ini Datang Ke Jawa Tengah Tapi Tentu saja BNPB Datang Ini Tidak Hanya Memberi Nasehat Kami Juga Akan Memberikan Bantuan Begitu Yang Pertama Bapak Ibu Khususnya Pak Bupati Ibu Wali Kota Ibu Bupati Kemarin Kami Sudah Koordinasi Dengan Bapak Ini Disamping Bapak Gubernur Sendiri Sudah Menetapkan Status Darurat Ada 13 Kewaten Kota Yang Sudah Menetapkan Status Tanggap Darurat Kenapa Status Tanggap Darurat Ini Selalu Kami Mintakan Kepada Para Kepala Daerah Khususnya Bupati Wali Kota Karena Itu Pintu Masuk Dari BNPB Untuk Bisa Turun Langsung Memberikan Bantuan Tanpa Dengan Status Darurat Tentu Saja Dari Segi Akuntabilitas Administrasi Kita Tidak Bisa Masuk Status Darurat Itu Bagi Kami Saya Sering Bicara Kemana Mana Itu Sebetulnya Tidak Ada Kaitan Dengan Penilaian Menurut Saya Atau Ketidak Mampuan Kepala Daerah Tidak Ada Kaitannya Karena Bencana Tidak Mungkin Bisa Diatasi Oleh Salah Satu Institusi Sehebat Jadi Dan Ancaman Yang Betul-betul Ada Di Depan Mata Kami Dari Militer Yang Selalu Dari Mulai Muda Berbicara Terkait Dengan Musuh Dengan Ancaman Yang Betul-betul Ada Di Depan Mata Adalah Bencana Sehingga Kami Himbau Bapak Ibu Kepala Daerah Ini Tidak Perlu Ragu-ragu Dalam Hal Menetapkan Status Tanggap Darurat Karena Tidak Ada Kaitannya Tadi Dengan Ketidak Mampuan Ataupun Penilaian Itu Menurut Kami Nah Dari 13 Kabupaten Kota Mohon Setelah Ada Status Tanggap Darurat Paling Tidak Ada 6 Hal Yang Harus Segera Dilakukan Walaupun Tadi Di Penjelasan Dari Ibu Dwi Korita Kedepan Kedepan Ini Ada Optimisme Bahwa Hujannya Sudah Mulai Bisa Dikendalikan Tetapi Kalau Kita Lihat Dari Paparan Pak Gubernur Tadi Kondisinya Juga Belum Baik-baik Saja Apalagi Di Media Juga Ini Selalu Ditonjolkan Lebih Besar Lagi Bombastis Begitu Tolong Para Bupati Wali Kota Segera Menyiapkan 6 Hal Yang Pertama Posko Penanganan Bencana Disiapkan Kalau Memang Masyarakat Ada Tempat Pengungsian Disiapkan Juga Tempat-tempat Pengungsian Yang Layak Kemudian Dapur Lapangan Yang Keempat Fasilitas Kesehatan Yang Kelima Logistik Dan Kenap Anggaran Nah Tentu saja Bertanya Nomor 5 Nomor 6 Gimana Anggaran Anggaran Dan Logistik Kalau Memang BTT Sudah Tipis Apalagi Di awal Tahun Mungkin Ada Yang Tidak Ada Begitu Ini Nanti Kami Akan Bantu Di Masing-masing Kabupaten Kota Yang 13 Itu Dana Segar Yang Langsung Bisa Dipakai Mungkin Setelah Ini Acara Ini Akan Langsung Kita Serahkan Itu Bisa Untuk Membantu Bapak Ibu Bupati Dan Wali Kota Melaksanakan Operasional Tanggap Darurat Termasuk Logistiknya Logistiknya Yang Langsung Bisa Digunakan Untuk Para Pengungsi Nah Yang Belum Mengajukan Silahkan Mengajukan Tadi Saya Diskusi Dengan Pak Deputi Saya Contoh Misalnya Karimun Jawa Masuk Jepara Ternyata Jepara Belum Ya Bisa Disusulkan Segera Segera Sehingga Bisa Mengakses Dan Anggaran Tanggap Darurat Itu Dibantu Menggunakan Dana Siap Pakai BNPP Dana Siap Pakai Ini Juga Bisa Diakses Oleh Siapa Saja Termasuk TNI Polri Sehingga Bisanya Di Posko Itu Tentu Saja Bapak Bupati Ibu Bupati Bapak Wali Kota Ini Perlu Tangan Tangan Di Bawah Di Samping ASN Relawan Perlu Personil TNI Polri Untuk Yang Melaksanakan Tugas Dilapan Itu Juga Bisa Mengakses Anggaran Itu Paling Tidak Untuk Uang Makan Untuk Kebutuhan Sehari-hari Tidak Masalah Lagi Dan Kebutuhan Itu Juga Bisa Diajukan Ulang Nah Ini Memang Yang Disiapkan Oleh Negara Agar Para Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Tugas Penanganan Bencana Di Lapangan Ini Paling Tidak Saat Awal Ini Tidak Kebingungan Karena Ada Anggaran Yang Bisa Segera Dioperasionalkan Yang Ketiga Bapak Ibu Bupati Wali Kota Ini Saya Nyampaikannya Langsung Kepala Daerah Nanti Pelaksananya Ada Para Kalaksa Ada Pak Dandim Pak Kapores Dalam Undang Undang Regulasinya Yang Diperkuat Dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tahunnya 2019 Bulannya Bulan Februari Saya Lupa Tanggalnya Begitu Terjadi Bencana Itu Pak Bupati Ibu Bupati Wali Kota Itu Langsung Menjadi Komandan Satgas Penanganan Bencana Itu Otomatis Wakilnya Pak Dandim Dengan Pak Kapores Itu Sudah Ketentuan Dalam Undang Undang Sehingga Penanganan Penanganannya Itu Bisa Satu Komando Tentu Saya Pak Gubernur Di Tingkat Provinsi Pasti Akan Otomatis Melaksanakan Langkah Langkah Dan Yang Selalu Disampaikan Oleh Bapak Presiden Kita Ketua Bersama Yang Utama Keselamatan Rakyat Ini Yang Menjadi Faktor Yang Tertinggi Jangan Sampai Gara-gara Bencana Timbul Korban Yang Tidak Perlu Apalagi Sampai Misalnya Ada Dampak Lanjutan Akibat Banjir Meninggalkan Rumah Di Tempat Pengungsian Di Pengungsian Ternyata Tidak Diurusi Dengan Benar Logistiknya Tidak Ada Wah Itu Sudah Sangat Parah Itu Terjadi Mungkin Bencana Banjir Kemarin Di Pakistan Sampai Indonesia Turun Tangan Kesana Bantu Sekitar 3 juta Dolar Begitu Nilainya Karena Memang Di tempat Pengungsiannya Parah Hanya Tenda Tidak Apa-apa Tapi Kalau Di Indonesia Tidak Seperti Itu Biasanya Di tempat Pengungsian Tenda Tenda Pengungsi Kalau Logistik Banyak Jadi Kalau Logistiknya Tidak Ada Berarti Kita Semua Sebagai Aparat Negara Ini Yang Salah Itu Yang Kedua Nah Yang Ketiga Bapak Ibu Sekalian Para Kepala Daerah Jadikan Bencana Yang Sekarang Terjadi Ini Menjadi Langkah Awal Agar Di Tahun 2023 Nanti 2024 Awal Ketika Terjadi Hujan Yang Sama Seperti Sekarang Dampaknya Harus Lebih Kecil Daripada Sekarang Itu Namanya Pencegahan Atau Mitigasinya Ada Hasilnya Jadi Kalau Nanti 2024 Sama Saja Berarti Kita Kerja Satu Tahun Itu Tidak Ada Artinya Nah Sehingga Setelah Tanggap Darurat Mohon Ini Dilanjutkan Dengan Rehabilitasi Rekonstruksi Nah Itu Yang Ngerti Para Kepala Daerah Kiranya Di Wilayah Saya Apa Yang Harus Dibuat Dalam Waktu Satu Tahun Apakah Kalau Misalnya Tadi Lautnya Lebih Tinggi Akan Dibuat Tanggul Atau Mungkin Sungainya Dangkal Harus Dikeruk Apapun Tolong Itu Direncanakan Setelah Tanggap Darurat Selesai Airnya Sudah Surut Masyarakat Sudah Kembali Ketempat Masing-masing Terjadi Jangan Selesai Mulai Menyusun Perencanaan Rehabilitasi Rekonstruksi Untuk Mencegah Bencana Di 2024 Terjadi Kalaupun Terjadi Akibatnya Lebih Kecil Berarti Kerja Satu Tahun Ini Ada Hasilnya Satu Tahun BNPB Ini Paling Sedikit Membantu 50 Kabupaten Kota Angkanya Juga Cukup Lumayan Gitu Mungkin Kalau Dibandingkan BTT Daerah-daerah Seperti Temagung Pak Gup Mungkin Banyak Yang Dibantu Oleh Negara Itu Melalui Rehab Rekon Itu Nah Tetapi Pengalaman Saya Satu Tahun Menjadi Kepala BNPB Ini Rata-rata Ajuan Dari Para Kepala Daerah Ini Dilempar Begitu Saja Bentuk Proposalnya Itu Kadang-kadang Bentuk Surat Satu Lembar Dua Lembar Tiga Lembar Begitu Ya Jelas Tidak Bisa Ditindak Lanjuti Karena Tentu Saja Tata Kehidupan Bernegara Apalagi Terkait Administrasi Itu Perlu Banyak-banyak Yang harus dilakukan Tapi Itu Tidak Susah Saya Katakan Tadi Di 2022 Ada 49 Daerah Kapolten Kota Yang mendapat Bantuan Terkait Program Rehabilitasi Rekonstruksi Nah Jawa Tengah Juga bisa Mengakses Itu Silahkan Nanti Bupati Wali Kota Merencanakan Ya Apa Kira-kira Yang Diperlukan Kemarin Kalau gak Salah Yang sudah Masuk Magelang Itu Terkait Dengan Erupsi Gunung Merapi Sudah Masuk Mudah-mudahan Bisa Segera Cair Tetapi Yang lain-lainnya Belum Nah Ini Jadikan Momentum Kejadian Banjir Ini Jalan Sampai Nanti Terulang Saya ulangi Kalimat Itu Ya Jadi Itu Yang perlu Saya Sampaikan Saya Tidak Panjang Lebar Ini Yang langsung Langkah Di Lapangan Saja Jadi Setelah Pertemuan Ini Mohon Segera Tanggap Daruratnya Betul-betul Dilaksanakan Sekali lagi Pesan Titip Agar Pengungsi-pengungsi Masyarakat Terdampak Ini Sudah Menderita Jangan lagi Menambah Penderitaannya Itu yang Pertama Yang kedua Setelah Selesai Airnya Surut Tadi Ibu Dewi Korita Sudah Menyampaikan Dengan TMC Yang Sama-sama Kita Kerjasamakan Ini Dan Itu Terbukti Di daerah-daerah Lain Bisa Mengurangi Ekstrimnya Cuaca Jangan Berhenti Langkah Itu Segera Berbuat Supaya Kalau Terjadi Lagi Hujan Besar Nanti Di Akhir Tahun 2023 Atau Awal Tahun 2024 Kasusnya Tidak Seperti Sekarang Semakin Kecil Semakin Dan Mudah-mudahan Semakin Hilang Dari Provinsi Jawa Tengah Itu Saja Pak Gubernur Bu Prof. Dwi Kerita Yang Bisa Sampaikan Setelah Ini Silahkan Kalau Mungkin Diberikan Waktu Untuk Tanya Jawab Kami Siap Sahiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Sekarang Sudah Jelas Semuanya Apa Yang Mesti Kita Lakukan Briefnya Kalau Mau Rehap Recon Ada Di BNB Begitu Ini Biasanya Kalau Dengar Ada Uangnya Itu Semangat Pak Dan Betul Karena Dana Tak Terduga Kita Tidak Terlalu Banyak Sebenarnya Ini Kebetulan Ada Wakil Ketua DPRD Tapi Seringkali Juga Nganggur Terus Maka Saya Bilang Kemarin Di Beberapa Tempat Kita Coba Keluarkan Aja Enggak Apa Itu Memang Untuk Dibelanjakan Nanti Kalau Kurang Ngomong Sama DPRD Lagi Pas Di Perubahan Dan Sebagainya Silahkan Ini Efisien Efektif Waktunya Karena Setelah Ini Kita Dari Kudus Ada Lagi Kota Semarang Ada Lagi Pekalongan Jepara Mendigi Megelang Oke Masing-masing Tiga Menit Silahkan Kudus Perlu Saya Laporkan Terkait Masalah Kudus Di Tanggal 29 Malam Mulai Intensitas Hujan Deras Sehingga Mulai Tergenang Di Terminal Induk Kudus Itu Tapi Sekitar 20 Sampai 40 Terus Besoknya Karena Pada Malam Itu Hari-hari Intensitas Hujan Tinggi Sehingga Tanggal 31 Sudah Mulai Ada Pengungsi Ada Lima Kecamatan Yang Tergenang Tapi Ada Beberapa Titik Tidak Semuanya Dan Sampai Saat Ini Pengungsi Ada Sekitar 577 Di Kabupaten Kudus Di Ada Di Tiga Lokasi Tentunya Banyak Yang Terdampak Tapi Kebanyakan Yang Terisolasi Itu Tidak Mau Di Evakuasi Tapi Kita Dapur Umum Di Lima Kecamatan Itu Ada Karena Kita Distribusikan Kepada Masyarakat Yang Terisolasi Itu Walaupun Tidak Mau Mengungsi Di Tempat Pengungsian Yang Sudah Kita Sediakan Untuk Tenaga Kesehatan Obat Obatan Semua Kita Lengkap Mulai Kemarin Sudah Distribusi Dari Perusahaan Dan Semua Relawan Sudah Banjir Di Kita Insya Allah Semua Terpenuhi Tapi Yang Menjadi Permasalahan Kita Adalah Terkait Dengan Tingginya Debate Saat Ini Kita Perlu Adanya Pempanisari Karena Ada Daerah Yang Merupakan Memang Seperti Cekung Seperti Mangkok Ketika Itu Dulu Bekas Rawah Yang Saat Hujan Semalam Mesti Banyak Terkenang Disitu Pada Pemukiman Tentunya Pompak Ini Kita Sediakan Kemarin Ada Dua Tapi Kita Berikan Satu Kemarin Malah Mati Satu Konslet Jadi Sekarang Ini Masih Dua Masih Dua Lagi Mudah Mudah Harapan Kami Untuk Yang Dimpel Jobo Sama Dikaliwungu Kecamatan Ini Perlu Adanya Embung Perlu Adanya Embung Yang Kemarin Sudah Direncanakan Tapi Tidak Tau Sampai Sekalang Belum Derealisasi Jurus Saya Minta Adanya Waduk Juga Karena Waduk Di sana Cuma Satu Yaitu Waduk Logung Disahab Untuk Penyimpanan Juga Bisa Untuk Membantu Petani Untuk Irigasi Itu Ini Yang Kami Harapkan Terus Mitigasi Sudah Kita Lakukan Tiga Bulan Yang Lalu Untuk Penambilan Tanggul-tanggul Dari BBPS Untuk Normalisasi Juga Untuk Membuang Sampah-sampah Yang Memang Banyak Masyarakat Yang kurang sadar Karena Membuang Ranting Atau Pohon-pohon Pisang Itu Masih Di sungai Itu Sudah Kita Gerakkan Semua Dari Semua Elemen Forkopinda TNI Polri Dan Para Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Agama Ini Yang Saya Minta Supaya Memang Koordinasi Dengan BBPS Selalu Inten Tapi Anggaran Selalu Tidak Ada Karena Yang Kita Keluhkan Sampai Sekarang Pun Masih Minim Untuk Di Bangun Itu Mudah-mudahan Dengan Dengan Adanya Rakor Ini Bisa Terealisasi Semua Dan Bisa Diakomodir Apa Yang Kami Minta Itu Pak Dicata Dulu Ya Nanti Terus Kita Sampaikan Yang Terkait Apakah BBWS Atau SDA Nanti Tempatnya Langsung Kita Ases Seperti Apa Penyelesaian Jangka Panjang Berikutnya Pemerintah Kota Dulu Semarang Nanti Kendal Kami Matur Yang Sekarang Masih Terdampak Dengan Banjir Ini Hanya Tinggal Di Kecamatan Genuk Itu Di Wilayah Yang Kaligawe Pak Gup Yang Biasa Langganan Itu Kemudian Trimulyo Tambak Rejo Dan Di Mukti Harjo Gidul Memang Yang Menjadi Kendala Ini Adalah Pompa Air Ini Sudah Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan Untuk Menarik Depit Air Pak Gup Pada Saat Dulu Kami Memang Sudah Selalu Berkoordinasi Dengan BBWS Kami Mohon Sebenarnya Kalau Ditenggang Ini Idealnya 12 Pompa Tapi Sekarang Masih 6 Karena Rencananya Akan Dibangun Pembangunan Jalan Tol Semarang Sayung Tapi Ternyata Karena Masih Terkendala Dengan Tanah Musnah Ini Tidak Dibangun Pak Gup Ini Kami Mohon Bisa Ditambah Untuk Pompa Baik Untuk Utamanya Ditenggang Kemudian Juga Diseringin Karena Kalau Itu Sudah Sudah Bisa Derselesaikan Karena Pompa Pompa Yang Kota Semarang Ini Mampu Untuk Membawa Ke Aliran Seringin Dan Tenggang Kemudian Juga Pelumbon Pak Gup Kemarin Matonon Juga Kepada BBWS Bahwa Kalibringin Sudah Dinormalisasi Pada Saat Kemarin Curah Hujan Tinggi Kalibringin Aman Yang Sekarang Gantian Pelumbon Kemarin Kami Kebetulan Sekitar 3 Minggu Lalu Soan Kepak Menteri Untuk Nyewon Normalisasi Kalib Lumbon Kemarin Terjadi Banjir Karena Ada 4 Titik Tanggul Jebol Di Sepanjang Kalib Lumbon Dan Sekarang Sudah Dibantu Untuk Pemasangan Pembangunan Kisdam Dan Bronjong Dan Yang Terakhir Kami Juga Matur Pak Gu Bahwa Dari BBWS Alhamdulillah Untuk Sipel Tambak Lorok Sudah Mulai Dibangun Pada Mulai Tanggal 9 Desember Ini Sampai Tahun 2024 Dengan Multi Years Sehingga Nanti Kalau Untuk Tambak Lorok Bisa Terantisipasi Untuk Rob Kalau Untuk Masalah Yang Lainnya Alhamdulillah Sudah Surut Hanya Tinggal Nikokemawan Pak Gu Matur Nuhun Terima kasih Bu Ita Tolong Dicara dulu SDA Dan BBWS Kemudian Pelumbon Pelumbon Yang Beberapa Tangguh Jebol Dan Saya Sekaligus Mengingatkan Dulu Nanti Habis Ini Kita Siapkan Patroli Tadi Dari BMKG Menyampaikan Potensi Rob Masih Ada Di tanggal Tertentu Kita Patroli Kendal Silahkan Terima kasih Pak Gubernur Dengan Kejadian Banjir Keseluruhan Di Kabupaten Kendal Ada Kejadian Yang Tidak Seperti Biasanya Yang Pertama Di Kecamatan Brangsong Itu Karena Adanya Tanggul Di Kali Waridin Kiri Itu Jebol Dan Itu Asetnya Pusdataru Tapi Perhari Ini Kami Dari Pemda Sudah Mengirimkan Alat Untuk Bisa Segera Diperbaiki Dahulu Harapannya Mudah-mudahan Dari Pusdataru Juga Bisa Segera Mengirimkan Alat Sehingga Apabila Terjadi Hujan Ini Tidak Kembali Melanda Ke Kecamatan Brangsong Yang Kedua Kejadian Yang Tidak Normal Juga Di Kecamatan Kaliungu Selatan Desa Protomulio Ini Juga Ada Tanggul Jebol Tapi Ini Miliknya Aset Kabupaten Dan Kita Segera Perbaiki Dalam Hal Ini Perhari Ini Sudah Kita Rencanakan Untuk Diperbaiki Ada Lima Kecamatan Banjirop Di Kabupaten Kendal Di Berangsong Kendal Rosari Patebon Dan Cepiring Tapi Karena Ada Program Kotaku Sekarang Banjirnya Yang Dulunya Tinggi Sekarang Sudah Semakin Rendah Dan Juga Ada Dua Pompa Yang Baru Yang Insyaallah Akan Segera Kita Operasikan Hari Ini Dan Ini Mudah-mudahan Bisa Menurunkan Lagi Banjirop Yang Ada Di Kabupaten Kendal Dan Ini Beberapa Permasalahan Pak Gup Yang Perlu Saya Sampaikan Karena Kita Sudah Identifikasikan Dari Sepuluh Kecamatan Yang Terdampak Banjir Di Kabupaten Kendal Ada Beberapa Yang Memang Kewenangannya Di Pusdataru Dan juga BBWS Yang Harapannya Kita Memiliki Komitmen Bersama-sama Untuk Bisa Sama-sama Kita Perbaiki Sehingga Tidak Terjadi Lagi Di Tahun 2023 Yang Pertama Di Kecamatan Kaliungu Ini Di Desa Kumborejo Dan Karang Tengah Itu Ada Kaliwaridin Kanan Pintu Kleb Salurannya Itu Rusak Jadi Terbuka Terus Yang Harusnya Diotomatik Kalau Airnya Itu Meningkat Dia Turun Tapi Ini Terbuka Terus Sehingga Ini Mengakibatkan Banjir Dan Ini Asetnya Pusdataru Berikutnya Di Kecamatan Berangsong Yang Tadi Saya Sampaikan Terus Kecamatan Kendal Ini Ada Kali Buntu Kali Kendal Dan Kali Glodok Nah Kali Buntu Dan Kali Kendal Ini Merupakan Aset Dari Pusdataru Dan Kali Glodok Ini Merupakan Dari BBWS Nah Ini Harapannya Bisa Segera Dilakukan Normalisasi Agar Tidak Terjadi Banjir Di Kemudian Hari Kemudian Yang Berikutnya Di Kecamatan Cepiring Ini Ada Desa Kali Ayu Desa Juwiring Yang Merupakan Aset Daripada BBWS Dan Kamuaranya Ini Sangat Dangkal Sekali Sehingga Apabila Ada Hujan Sedikit Ini Langsung Menghebatkan Banjir Dan Yang Berikutnya Di Kecamatan Kangkung Sendang Daung Ini Kali Bulanan Ini Merupakan Aset Dari Pusdataru Dan Kali Blukar Kiri Ini Menyebabkan Empat Desa Di Kecamatan Kangkung Yang Sekarang Mengalami Banjir Dan Ini Tanggulnya Sudah Mulai Kritis Semua Bagum Berikutnya Di Kecamatan Rosari Gembul Sewu Dan Karangsari Ini Kali Kuto Ini Aset Dari BBWS Dan Juga Afur Kentrum Ini Juga Dari Pusdataru Dan Sisanya Itu Semuanya Mungkin Beberapa Afur Milik Kabupaten Kendal Yang Insyaallah Akan Kita Anggarkan Di Tahun Ini Tapi Harapannya Apabila Kita Menganggarkan Untuk Melakukan Normalisasi Dan Sungai Sungai Tidak Dinormalisasi Ini Sama Jambung Jadi Nanti Airnya Bisa Kembali Lagi Ke Afur Miliknya Kabupaten Kendal Dan Harapan Saya Ini Bisa Sama Sama Memiliki Komitmen Dari Pemerintah Kabupaten Provinsi Dan Pusat Untuk Sama Sama Menganggarkan Agar Penanganan Banjir Di Kabupaten Kendal Bisa Benar Benar Selesai Demikian Pak Gup Setelah Acaranya Langsung Diminta Datanya Kita Buat Apa Namanya Perencanaan Apa Yang Bisa Ditangani Dalam Waktu Pendek Dan Mana Yang Dalam Waktu Panjang Segera Nanti Yang Teknis Tadi Udah Disampaikan 10 Kecamatan Pak Bupati Terus Kemudian 5 Kecamatan Rob Nanti Kita Berbagi Tugas Mana Yang Kabupaten Mana Yang Provinsi Mana Yang Pusat Oke Berikutnya Bulani Batang Langsung Sampai Kami Sampaikan Bapak Untuk Kabupaten Batang Ada 15 Kecamatan Yang 9 Kemarin Yang Terkena Dampak Banjir Dan Tanah Longsor Ada Di 25 Desa Ada Satu Kebakaran Rumah Juga Karena Kebetulan Konslet Kemudian Kebakar Satu Banjir Bandang Empat Tanah Longsor Dan Banjir Di 19 Desa Yang Alhamdulillah Sampai Dengan Hari Ini Tadi Pagi Sudah Bisa Tertangani Sehingga Kami Tidak Menetapkan Sebagai Daerah Tanggap Bencana Karena Durasi Bencananya Selesai Dalam Waktu Hari Ini Alhamdulillah Sudah Selesai Semua Dan Terima Kasih Kepada Pak Gu Kemarin Sudah Memberikan Bantuan Personel Untuk Membersihkan Banjir Lumpur Di Desa Adinusol Subah Namun Demikian Bapak Gubernur Kami Sampaikan Untuk Tidak Terulang Lagi Banjir Yang Semacam Ini Yang Sebagian Besar Yang Di Wilayah Kecamatan Kota Karena Sedimentasi Sungai Yang Cukup Dangkal Bapak Kami Sampaikan Sehingga Ini Butuh Adanya Sodetan Di Sungai Yang Merupakan Aset Provinsi Di Kecamatan Kota Harapan Kami Bisa Ada Perencanaan Sodetan Di Kecamatan Kota Di Samping Itu Juga Adanya Embong Pengendali Banjir Bapak Ini Kami Belum Ada Kemudian Juga Perencanaan Untuk Rumah Pompah Ini Untuk Pengendalian Banjir Di Tahun Yang Akan Datang Mungkin Itu Bapak Yang Kami Usulkan Semoga Bisa Diterakomodir Di APBD Provinsi Jelas Nanti Di Cek Lapangan Berikutnya Cepara Silahkan Cepara Ada Tiga Desa Bapak Yang Pertama Desa Gedangan Di Kecamatan Walahan Kami Laporkan Akibat Banjir Sebanyak 460 Jiwa Terdampak Dan Kemarin 44 Kaka Mengusir Di Musola Dan Saat Ini Tadi Kami Sudah Cek Sudah Pulang Ke rumah Dan Antisipasi Kami Buat Budapur Umum Kami Buat Bosco Dan Kami Siap Pinjem Pompah Pompah Air Untuk Menyedot Air Itu Bisa Bisa Keluar Tapi Harapannya Mohon Bantuan Dari BNPB Agar Diberikan Pompah Pompah Karena Desa Gedangan Ini Lokasinya Agak Cekung Sehingga Kalau Memang Hujan Setiap Intensitasnya Tinggi Akibatnya Bisa Banjir Bapak Yang Kedua Desa Guo Di Kecamatan Melahan Karena Akibat Banjir Maka Sawah Tanaman Pada Usia Tanaman 10 hari Ini Terendam Bapak 150 Heitar Dan Ini Mengakibatkan Perapatan Kerugiannya Dan Yang ketiga Adalah Karimun Betul Bapak Teman Tengguun Sudah Dibantu Kemungkinan Besok KRI KRI Makassar Akan Merapat Kekarimun Dengan Catatan Apabila Pertamina Bisa Kapalnya Bisa Mengirim BBF Insya Allah KRI Itu Bisa Tidak Mbak Artinya Pertamina Jalan Tetapi Apabila Kapal Pertamina Tidak Jalan Harapannya KRI Makassar Jalan Berarti Langsung Berikutnya Langsung Nyambung Ke sana Siap Tinggal Apa Yang Perlu Kita Bawa Nanti Ada SDM Saya Ada Pertamina Pak Siap Siap Disambut Namanya Kita Bencana Tetapi Tetap Ada Penghormatan Oke Pak Terus Kemudian Biar Bantuan Pompak Biar Dijawab Pak Har Berikutnya Mana Demak Silahkan Pak Pak Terus Pak Atas Waktunya Kami Melaborkan Di Demak Hampir 7 Kecamatan Dari 14 Kecamatan Terdampak Banjir Tidak Hanya Masyarakatnya Saja Yang Terdampak Rumah Warganya Tetapi Sama Seperti Di Jepara Sebagian Besar Persawahan Juga Terdampak Banjir Ada Yang Sudah Mau Panen Dan Benih Juga Terdampak Di Demak Perlu Tentunya Perlu Pompah Dan Normalisasi Hilir Di Beberapa Sungai Karena Kondisi Di Demak Ini Banjirnya Tidak Seperti Biasanya Karena Banjir Di Demak Terkenal Karena Robnya Tetapi Kejadian Kali Ini Rob Juga Corah Corah Hujan Yang Tinggi Juga Dan Tentunya Kondisi Aliran Sungai Yang Begitu Dangkal Jadi Perlunya Normalisasi Di Berbagai Aliran Sungai Nanti Ijin Bapak Gubernur Akan Mengirimkan Datanya Hampir Ada 21 Aliran Sungai Yang Sepertinya Nanti Pusat Taruh Dan BBWS Mungkin Ini Beberapa Kepala Desa Kami Sudah Matur Langsung Ke BBWS Tetapi Nyung Seu Mungkin Karena Kondisi Seperti Ini Mungkin Bisa Bagi Bagi Karena Dari Beberapa Kepala Desa Melaporkan Karena Kurangnya Normalisasi Sawah Semua Terendam Di Setiap Tahun Jadi Kami Harap Sangat Sangat Diperhatikan Kemudian Kami Juga Memohon Adanya Perkuatan Tanggul Tanggul Kaliwulan Kemarin Kami Sudah Berkoordinasi Dan Sedikit Terima kasih Sedikit Bantuan Dari BBWS Tetapi Kondisinya Semakin Tambah Kritis Begitu Ada Banyak Longsor Kalau Itu Seperti Kejadian Beberapa Tahun Yang Lalu Beberapa Kejamatan Semakin Banyak Terendam Jadi Kami Mohon Bantu Untuk Untuk Normalisasi Sungai Di Kabupaten Demak Sangat Membutuhkan Normalisasi Sungai Mungkin Bisa Setiap Tahunnya Dilakukan Karena Kita Sangat Kebingungan Keterbatasan Dana Juga Dan Tentunya Kewenangan Kita Sangat Kebingungan Ponsone Semarang Ini Memang Terintegrasi Maka Dulu Waktu Semarang Demak Tol Kenapa Saya Minta Melungger Agar Jadi Tanggul Sebenarnya Untuk Menyelesaikan Beberapa Soalan Ini Dan Sayung Itu Memang Harus Dipindahkan Warganya Tidak Bisa Disuruh Disitu Kita Memang Harus Ada Effort Besar Karena Meninggikan Tanah Tidak Mungkin Pengambilan Ari Tanah Masih Kondisi Lingkungan Rusak Jadi Hari ini Sedimentasi Itu Kan Karena Kondisi Hulunya Rusak Jadi Bapak Ibu Hilirnya Akan Coba Kita Tangani Tapi Hulunya Saya Butuh Perhatian Degradasi Hutan Terus Kemudian Tata Ruang Tata Ruang Ini Penting Untuk Kita Perhatikan Karena Biasanya Kalau ada Investor Mau Masuk Apalagi Untuk Perumahan Kita Nyah Nyoh Begitu Kita Nyah Nyoh Pasti Tidak Terkendali Tapi Saya Sudah Bicara Dengan Beberapa Teman DPR Mau Bantu Untuk Kita Uji Coba Memindahkan Mereka Jadi Tanahnya Biar Rumahnya Dipindahkan Tanahnya Kalau Tidak Salah Dari Kabupaten Kita Cari Nanti Kawan-kawan Dari DPR Ini Sudah Bersepakat Ada Beberapa 10 Miliar Duit Kalau Kita Bangun Rumah Susun Kan Menarik Kayaknya Kota Semarang Gandeng Sama Demak Deket Suasananya Kota Kudus Tanahnya Dikit Tata Ruangnya Mesti Dijaga Rumahnya Mesti Naik Ke Atas Mesti Diajari Kalau Landed Houses Pasti Akan Memakan Ruang Lebih Banyak Dan Pasti Kan Kita Rumahnya Konsepnya Rumah Tumbuh Di Kasih Space Untuk Ambekan Ditutup Itu Saya Minta Tolong Untuk Memelihara Hulu Hulu Ini Penting Kemarin Pati Itu Pak Bupatnya Baru Dateng Kemarin Pati Itu Juga Ngamuk Ini Karena Pak Di Gunung Kendeng Kemarin Perhutanan Sosial Nah Kayu Kerasnya Itu Dipotong Ditanemi Jagung Begitu Kisiram Air Deledek Deledek Itu Oke Namanya Banjir Ini Makanya Kemarin Langsung Ayo Tanemi Gak Bisa Kita Membalance Itu Tapi Demah Ini Memang Butuh Perhatian Serius Nanti Dari BPWS Kalau Perlu Kita Rapat Khusus Biar Mungkin Kita Kumpulkan Hari Ini Pak Eko Semuanya Dikumpulkan Nanti Saya Sampaikan Pada Pak Menteri Agar Kita Menjadi Perhatian Khusus Nah Beberapa Sifatnya Teknis Di Hilir Tanggul Pompa Nanti Coba Kita Selesaikan Kota Kota Pekalongan Nah Ini Sama Ini Nasibnya Juga Lumayan Lumayan Mengerikan Maksudnya Silahkan Pak Maton Pak Gup Yang saya Hormati Bapak Ibu Semuanya Untuk Kota Pekalongan Sampai Dengan Tadi Malam Jumlah Pengungsi Ini Ada 1982 Pengungsi Dan Perhari Ini Sebetulnya Untuk Debit Sungai Maupun Laut Ini Sudah Turun Jadi Beberapa Pompa Memang Sudah Bisa Jalan Sumur Pompa Dan Mudah-mudahan Hari ini Juga Yang Di Pekalongan Timur Ini Sudah Bisa Kembali Ke Rumah Memang Yang Semakin Memperparah Itu Ada Tanggul Jebel Di Kelurahan Pasir Sari Pak Guhub Ini Kemarin Memang Sudah Ditangani Melalui Tanggul Darurat Karung Pasir Dan Sebagainya Ini Alhamdulillah Sudah Dan Mungkin Kita Butuh Perahu-perahu Kecil Pak Guhub Untuk Evakuasi Warga Yang Di Kampung-kampung Ini Kemarin Kita Ada Kesulitan Dari BBBD Ini Kebanyakan Kalau Perahu Besar Ini Tidak Bisa Masuk Langsung Menjangkau Ke Rumah Warga Memang Dampak Yang Paling Besar Itu Adalah Di Pekalongan Barat Pekalongan Barat Ini Hampir 1.100 Untuk Jumlah Pengungsi Ini Memang Alhamdulillah Dari BBWS Ini Sudah Membangun Normalisasi Sungai Dan Pembangunan Tanggul Ini Di Sungai Banger Dan Sungai Kupang Atau Sungai Sungai Loji Dan Alhamdulillah Dampaknya Sudah Sangat Terasa Pak Guhub Untuk Pekalongan Timur Dan Sepadan Sungai Loji Tetapi Untuk Sungai Bermi Dan Meduri Ini Justru Yang Masih Parah Yang Masih Parah Itu Terdampaknya Adalah Ke Pekalongan Barat Sungai Bermi Meduri Itu Memang Kita Connecting Dengan Kabupaten Jadi Di Sungai Itu Sebelah Timur Kota Sebelah Barat Ini Kabupaten Jadi Kalau Luber Sama-sama Kota Kabupaten Pasti Sama-sama Derdampak Nah Ini Kita Mohon Untuk Sungai Bermi Dan Meduri Untuk Normalisasi Dan Pembangunan Tanggul Sumur Pompa Ini Juga Bisa Dilakukan Sekarang Sumur Pompa Sudah Ada Alhamdulillah Pembangunan Kemarin Ada Tiga Ada Tiga Yang Baru Sudah Bisa Berjalan Tetapi Memang Sungainya Yang Masih Meluap Sungainya Masih Meluap Dan Untuk Logistik Untuk Para Korban Banjir Alhamdulillah Kita Dapur Umum Dari Dinsos Sudah Sudah Berjalan Dari Kemarin Dan Perhari Ini Teman-teman Brimob Dan Para Pengusaha Lokal Kota Pekalongan Juga Membuat Dapur Umum Di Stadion Hugeng Mudah-mudahan Ini Bisa Meng-cover Semuanya Insyaallah Kalau Untuk Yang Pengungsi Semuanya Sudah Aman Tetapi Untuk Warga Terdampak Banjir Yang Tidak Mengungsi Ini Mungkin Yang Masih Butuh Koordinasi Maupun Peran Dari Lurah Peran Dari Lurah Toko Masyarakat Untuk Menginformasikan Itu Warga-warga Kadang Banyak Nah Kemarin Sempat Juga Ada Muncul Di Satu TV Bahwa Korban Banjir Di Kota Pekalongan Ini Belum Mendapatkan Bantuan Sebetulnya Bukan Belum Mendapatkan Bantuan Tetapi Warga Yang Mengungsi Ini Pada Waktu Hari Pertama Itu Bertambah Terus Yang Di Masjid Al-Karomah Itu Yang Tadinya Kita Didata Pada Sore Hari Itu 200 Sudah Kita Siapkan Nasi Bungkus Sekitar 300 Tetapi Pada Jam 9 Malam Jumlahnya Sudah 400 Nah Ini Mungkin Ada Beberapa Warga Saja Yang Belum Mendapat Nasi Bungkus Pada Waktu Itu Tetapi Diberita Kesannya Semuanya Belum Mendapatkan Ini 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 Mungkin Beberapa Hal Pak Guk Untuk Penanganan Penanganan Banjir Di Kota Pekalongan Terutama Untuk Sungai Bermi Dan Meduri Normalisasi Dan Pembangunan Tanggul Ini Perlu Dan Untuk Yang Lain-lain Mungkin Insyaallah Sekarang Kalau Hari ini Dan Besok Sudah Tidak Hujan Insyaallah Para Pengungsi Juga Bisa Sumur Pompah Bisa Berjalan Air Semakin Surut Insyaallah Pengungsi Juga Bisa Kembali Ke Rumah Masing-masing Demikian Pak Gub Kan Kepala Darah Kudu Percaya Diri Kalau Ini Saya Bisa Saya Gerakan Siapa Kemarin Kita Sudah Koordinasi Dengan Alhamdulillah Dengan Perbankan Dengan Beberapa Perusahaan Ya Makanya Gini Kalau Sudah Heleb Udah Enggak Kuat Gitu Insyaallah Masih Masih Dibantu Lebih Baik Terutama Logistik Dan Mungkin Dari BNK Ginggi Perahu Kecil Pak Gub Sudah Pena Lihat Wajahnya Pak Bergas Belum Eh Belum BPD-nya Suruh Komunikasi Jadi Kota Semarang Kemarin Ketika Ramai BBBD Salatiga Mas Itu Kemarin Datang Jadi Di Selatan Tengah Ini Tidak Terlalu Banyak Banjir Maksud Saya Kawan-kawan Bisa Kita Kerahkan Kesana Jadi Teman-teman Koordinasi Menjadi Penting Kebakaran Waktu Terjadi Dulu Di Solo Ya Pak Wadi Pensiunan BBBD Itu Dulu Kita Kerahkan Semuanya Dikeroyok Nah Ini Kita Butuh Nanti Suatu Ketika Ramalannya BMKG Tadi Sama Daerah Tengah Punggungan Itu Purbalingga Banjarnegara Nyerempet Wonosobo Ngulon Sidik Pemalang Banyumas Ngalor Sidik Sampai Tegal Itu Bahaya Tingkat Tidak Tinggi Kira-kira Kita Siap-siap Nanti Insyaallah Kalau ini Sudah Kering Kita Nggak Ada Kan Ngagur Nih Gantian Nanti Kesana Jadi Teman-teman BBBD Orang Ngagur Termasuk Peralatannya Masih ada Kapal Cilik-cilik Ya nanti Yang bisa Ditaruh Coba Dicarikan Nanti Kapal Cilik-cilik Kapal Cilik Itu Mainan Itu Bukan Nanti Dicarikan Kalau Nanti Dari Bisa Aku Sebenarnya Mau ngomong Gitu Nggak Enak Ada Nanti Bisa Dibantu Yang kecil-kecil Permintaannya Clear Siap Pemalang Dulu Tadi Potensi Potensi Yang pertama Bensana Selatan Jani Yang sudah Sudah Dari Jaman dulu Bensana Rok Itu memang Sudah Bensana Menen Yang Sekarang Lebih Terdampak Lagi Karena Memang Di Beberapa Kabupaten Sudah Dibangun Semacam Sampok Kampung Kampung Itu Sehingga Bensana Akibatnya Kemal Bensana Terkait Bensana Bensana Jog Selatan Jog Terdampak Berapa Skor Rumah Rumah Yang terdapat 900 Rumah Kalau Jumlah 12 Yang terdapat Dan Berapa Skor Yang Terjadi Di Bensana Kampung So Sampai Memang Kita Dulu Pemalian Pemalian untuk mengopak sehingga akan cepat, akan cepat jalan akhirnya. Yang kedua mungkin perlu ada pintu air di beberapa saran-saran pintu air atau untuk bisa membuka air seperti itu. Yang berarti kan memang ini yang penting caranya bagi yang satu tadi tanpa manjer atau sahabat pantai. Itu yang pertama, yang kedua terkait dengan kemarin dan comak. Comak itu di Simpang, Belendung itu sudah lama. Apabila sudah hujan, yang cukup lama itu selalu terjadi benar-benar. Tapi memang kalau misalkan hujan sudah berhenti, akan ada gila. Karena disitu yang perlu dikaitkan adalah saluran buah, crossing jalan nasional. Jadi saluran crossing jalan nasional itu saat ini hanya pergimensi disitu. 2,5 kali, tapi cuma 60 cm. Jika perlu ada perbesaran saluran crossing jalan nasional. Dan itu surat sudah kita sampai di tahun 2019, agar crossing jalan itu, crossing saluran jalan itu lebih besar. Tapi sampai saat ini mungkin kita tahu enggak benar untuk bisa di kamar. Karena ini kaitannya dengan saluran nasional dan perusahaan dalam pusat. Yang ketiga, permasalahan longsor. Kita ada di Kecamatan yang potensi longsor, Pak Gubernur. Itu di Kecamatan Watukumpul. Di beberapa titik kita sudah lakukan EWS, early warning system, atau pengendalian dindingnya adanya longsor. Ini dia tahu EWS semua kok. Oke, terus apa? Di beberapa titik kita sudah lakukan. Sudah dipasang? Sudah dipasang. Alatnya ada? Alatnya ada. Dan itu dulu bantuan dari provinsi. Terima kasih, Pak Gubernur. Terus apa lagi? Terus yang ketiga mungkin kaitannya dengan BBBS. Ketiga ya sudah ketujuh. Maaf, keempat. Keempat? Keempat itu ada sungai perbatasan pemalang dengan Tegal. Sungai apa itu? Sungai Rambut. Sungai Rambut. Itu juga kaitannya dengan BBBS provinsi. Sehingga perlu ada normalisasi mungkin. Karena situ juga sering potensi banjir, Pak Gubernur. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon untuk bantuannya. Oke, terima kasih. Tadi siapa lagi ya? Tegal ya? Tegal ya? Iya. Pertama, Sungai Pegijingan. Kemudian Sungai Cacaban. Dan Kali Rambut. Sungai Rambut. Ada tiga ini, Pak Gubiang, langganan setiap tahun. Nah, hal lain yang perlu, yang sangat kami butuhkan adalah dapur umum mobile dan perahu karet kecil untuk kesiapan bantuan di titik wilayah banjir yang setiap tahun terjadi. Demikian singkat saya sampaikan materon. Dapur umum mobile dua ala teora jenengan? Belum, Pak. Yang ada di dinas sosial untuk di BBBD belum? Ya, punya dinas saja. Ya, itu dipakai. Biasa saya pakai, Pak. Ya, kami pakai tapi masih kurang. Oh, kurang. Kurang berapa? Ya, satu cukup, Pak Gubiang. Dikirim ya, Mas Bergas. Oke. Itu ada dapur umum. Dikirim satu. Apakah dari BBBD atau dari PMI atau dinas sosial kita. Perahu karetnya juga, Pak Gubiang. Iya, enggak sih. Dapur sih. Dapur, enggak? Masih ada, Pak, dapur umum, Pak? PMI, enggak? Kirim ke Tegal enggak? Tegal. Sama perahu ya. Perahu tenang aja. Pak Hari bilang, ada, ada. Gitu. Terima kasih, Pak Gubiang. Itu kadang-kadang ada perahu itu penting loh. Ada ngedulannya BBB-an barang gitu loh. Itu rodok cili, tapi itu sebenarnya bisa dipakai. Yang agak tenanan gitu loh perahunya. Tapi kecil gitu. Normalisasinya, Pak Gubiang. Gitu, normalisasi. Pekijingan, cacaban, sungai rambut. Barang tadi ya, pemalang ya. Kalau sungai rambut berarti kecil banget sungainya ya, Bu. Oke, dicatat ya, BBWS sama SDA ya. Ini masalahnya sungai semua ini. PNBB itu tenang aja. Masalahnya enggak di sini. Brebes. Siapa? Brebes, terus kemudian Kabupaten Semarang. Izin, Pak Gubi, untuk Kabupaten Brebes, genangan yang rutin terjadi di Prapaglor, Losari, dan di Randusanga, Pak. Kemarin sudah kita cek dan ada tanah milikas desa. Satu, yang dua, ada yang sungai yang bisa kita budayakan untuk long storage. Kita butuh embung atau apa namanya, folder, Pak, untuk di dua tempat itu. Dan tanah sudah siap, kajian sedang kita siapkan. Mohon bantuannya di tahun 2024 yang akan datang, Pak. Untuk jangka panjangnya. Terima kasih, Pak Gubi. Ya, 2024. 2024. Ini set one DPRD, Pak. Jadi Jaluk ini tidak mengerti. 2024, Pak. Gitu. Karena anggaranya sudah diputus. Ini kalau mudengnya, Pak. Kalau enggak mudeng itu, saya minta besok, Pak. Terus, pia, Jaluk. Kalau enggak diketawakan. Karena itu set one-nya beliau ini. Jadi, Pak, mintanya 2024. Nah, bagus. Kita bantu nanti itu. Eh, tadi siapa Kabupaten Semarang? Kabupaten Semarang, Pak. Yang kejadian awal tahun, yang kemarin itu, Pak. Yang longsor di Ungaran Timur. Di Kalungan. Mohon betul-betul jadi perhatian, Pak. Kabupaten Semarang jelas tidak mampu kalau suruh. Perlunya apa itu? Yang jalan itu? Ya, yang jalan putus itu, Pak. Yang jalan putus. Itu kan mesti diputer, ya? Ya, diputer. Jadi ada pembahasan lahan ganti. Lahannya sudah ada? Belum. Oh, belum. Kan kita ajukan. Kalau bagi gimana? Jenengan, bebas ke lahan, aku bangun balan. Oh ya, siap. Siap ya? Siap ya. Tapi nanti bantuan keuangannya nggak boleh dikorupsi loh. Loh ini kita ngomong masih bareng-bareng, kita udah belajar ini ya. Oke ya, Pak ya? Siap ya, satu lagi, Pak. Ini soal empati kegundahan hati, Pak. Mau saya curhatkan Pak Gu. Jadi tahun baru kemarin, tahun baru kemarin saya itu punya anak. Saya membayangkan kalau itu terjadi kepada anak-anak kita. Kejadiannya dinggenduk di Semarang, di sana banjir. Nah, kemudian ada kabel listrik yang di atas itu putus. Kemudian ada mahasiswa dua orang meninggal dunia di sana. Dan anak saya juga ikut terlibat di sana. Kemudian tahun baru, minap di kamar jenayah. Ikut empati nunggu temannya yang meninggal dunia. Mohon jadi perhatian kita semua, terutama PN, Pak. Untuk mempersiapkan sistem atau bagaimana untuk ketika terjadi sesuatu, itu bisa terjadi putus arus secara otomatis misalnya. Di beberapa titik agar kejadian yang digenduk Semarang itu tidak terulang. Karena kabel masuk di air, anak itu mau beli makanan, begitu masuk, dia langsung ke strom. Dan meninggal dua, ada dua orang. Itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin juga SDM kita juga komunikasi kok ya. SDM kita yang dapat informasi lampu nyala ya, Pak. Kemarin juga disampaikan pada PLN. Terima kasih, Pak. Betul, Pak. Maka dalam kebencanaan itu begitu terjadi sesuatu, maka kalau sistemik kita harus berperan masing-masing. Apa kontribusi kita? BPPT tangkap darurat. Saya sudah mintakan namanya bencana seperti ini, urusan rumpun infrastruktur siaga semua, Pak. Makanya kenapa, Bapak Ibu, perlu adanya nomor telepon untuk aduan dan sebagainya. Ini yang menurut saya penting. Cukup ya, Bapak Ibu ya. Baik, saya akan simul. Pati? Ya, terakhir ya, Pati. Ini soalnya kita langsung mau ke lapangan. Secara singkat kami laporkan, Bapak Gubernur. Jadi pada prinsipnya di Pati itu sebenarnya kejadian bencana alam di akhir 2022 ini adalah yang kedua. Karena kemarin kita di akhir November, awal Desember pada tanggal 30 November itu juga ada kejadian banjir bandang. Dan Alhamdulillah memang itu menimpa tiga desa. Dan saat ini sudah kita lakukan untuk proses pembangunan perbaikan rumah-rumah yang terdampak. Ada 14 rumah yang hilang dan roboh. Dan ada 22 rumah yang rusak berat semuanya sudah kita tangani. Dan kemarin di samping kita sudah lakukan melalui Basnas dan juga yang BTT Kabupaten juga sudah kita sudah mendapatkan yang BTT dari provinsi. Berikutnya pada awal atau akhir di 2022 ini juga ada 11 kecamatan kita yang terendam banjir. Memang karakteristik wilayah di Pati ini agak berbeda karena diputari oleh di sebelah selatan itu ada pegunungan Kendeng. Di sebelah utara adalah pegunungan Muria. Justru ini kemarin banjir adalah pada titik daerah yang di atas yaitu di daerah Sukolilo. Yang sampai saat ini memang di Sukolilo masih ada 15 jiwa yang mengungsi. Karena memang di situ selalu pada saat terjadi genangan ini nanti keringnya akan sampai waktu 4-5 bulan. Jadi memang di situ sudah disiapkan rumah pengungsian oleh pihak pemerintah desa dan kita juga sudah supporting kaitannya dengan logistik. Di lokasi tersebut di desa Kasian kecamatan Sukolilo memang saat ini sudah ada embung, embung kasihan. Tapi luasnya masih kurang lebih sekitar hanya sekitar 2 hektare. Kelihatannya di situ memang saat ini hampir seluruh sawah di situ sampai ratusan hektare posisinya terendam. Dan saat ini sudah menjadi semacam rawa-rawa dan ditungguan jengko. Sebenarnya sepertinya tidak langsung memakai dengan orang lainnya terbanyak alat penganggap yang bisa dimulakan untuk melakukan suatu waspada. Terbanyak lagi di situ bisa aliskan untuk mengulisir kondisi dari pada. Kemudian kondisi yang ada di situ terlalu ada di bawah kaya dan kemudian juga di bawah kaya. Sekarang itu sudah berbantu aliran air. Jadi mulai sekolik lo, terus di karen, dan kemudian 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 kemudian. Berikutnya di daerah kukuh arah-kukuh arah-kukuh arah kaya dan kemudian 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 kemudian. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. 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 Pak ini, ini belum di, tapi sudah disurvei, tapi belum diperbaiki. Mungkin itu saja, Matur Mbak Nuhun. Baik, pemecah gelombang dan pumpa lagi ya, nanti biar diases. Oke, untuk ringkas saja, BBWS, silahkan respon dikit. Terima kasih atas waktunya Pak Gubernur. Mohon izin kami laporkan, Bapak. Jadi memang dari semua wilayah kerja kami, BBWS Malijuana ini, jadi mulai dari Kabupaten Kendal sebagian, sampai ke sisi timur ini, Kabupaten Merembang, jadi memang masalah utama pertamanya adalah masalah sedimentasi yang kami hadapi. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat, dari sisi topografi, memang seluruh Kabupaten menyampaikan masalah sedimentasi, itu dari sisi topografi, ini umumnya relatif flat. Jadi begitu sedimentasi datang dari hulu, masuk ke lokasi-lokasi sungai-sungai tadi, dengan adanya flat, lumpuh di situ, akhirnya setiap hujan terjadi peluapan di situ. Jadi memang dari sisi topografi demikian. Kemudian upaya yang kami lakukan, jadi sampai saat ini kami setiap tahun melakukan pekerjaan normalisasi dalam skala kecil, sifatnya adalah operasi dan pemeliharaan rutin. Jadi rata-rata setiap tahun kami bisa menangani hanya sampai saat ini 50-70 buah sungai yang kami lakukan, dengan sumber daya kami yang ada, antara lain ekskavator kami punya 20 unit yang tersebar di beberapa kabupaten-kabupaten yang kami lakukan. Kemudian dapat kami laporkan juga, jadi dari wilayah kerja kami, itu total jumlah sungai yang kami tangani itu adalah 2.344 buah sungai, Pak Gub. Jadi dengan jumlah sungai yang sangat banyak sekali, panjangnya adalah 7.383 sungai, itu yang kami tangani. Jadi memang sangat banyak sekali, sehingga kemampuan kami setiap tahun terbatas untuk menangani normalisasi itu tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan banjir ini, jadi memang kami juga ada sudah selalu standby pompa-pompa portable, di mana-mana lokasi-lokasi yang butuhkan pompa, itu selalu kami turunkan ke situ untuk penanganan-penanganan bencana. Kemudian tadi juga disampaikan beberapa daerah juga, karena lokasinya itu relatif flat, kemudian ternyata dari sisi tata ruang mungkin lokasi itu memang daerah retensi air atau tempat genangan air, sehingga di situ setiap terjadi hujan itu bisa 4 bulan, 5 bulan keringnya. Karena mungkin dari sisi tata ruangnya memang karena relatif sudah sangat flat sekali, sehingga itu kita perlu effort yang cukup berat sekali untuk bisa mengeringkan lokasi itu. Kemudian yang penanganan skala quick response yang pompa-pompa portable, jadi begitu musim hujan ini kami memang sudah siap semua. Jadi pompa-pompa mulai pompa skala besar, kami ada 13 unit, ini kemarin kejadian kemarin kita fokuskan di kota Semarang, kita pullkan, kemudian beberapa kopaten juga di pati, di kudus juga tetap kita pullkan pompa-pompa yang sifatnya portable, kemudian pompa-pompa yang kecil, skala kecil juga kami juga cukup banyak, ini untuk membantu di pemukiman-pemukiman. Mungkin itu dapat kami laporkan Pak Gopok, terima kasih. Bentar Pak, karena posisinya statis ya, yang ditangani panjang alatnya jumlah itu, itu statis, sumber dayanya terbatas. Karena kita menghadapi banjir yang kemungkinan cuacanya juga bisa lebih dari ini, mudah-mudahan tidak. Kalau cuacanya tidak seperti ini, kita tidak akan merespon pasti seperti ini. Pak, kapasitasnya masih mungkin ditingkatkan enggak Pak? Peralatanyalah, anggaranyalah, dan sebagainya. Maksud saya, mungkin Bapak dan kawan-kawan tidak dalam kapasitas yang bisa, wah saya harus bicara, nah nanti saya yang bicara. Sehingga nanti penanganan jangka panjangnya bisa dua kali lipat. Saya membayangkan kalau peralatannya kurang, mungkin kita beli peralatan lebih banyak. Lebih banyak. Pengadaan peralatan. Saya membayangkan demak itu, itu sungainya lumayan dangkal. Kalau saya bayangkan ya itu ada kerja 24 jam terus saja, ditaruh di situ peralatannya. Tapi kalau kemudian nanti kita tidak bisa menambah kapasitas, maka mungkin kita hitung saja, mungkin Pak Eko bisa membantu hitung ya, dengan PBWS, dengan teman-teman kabupaten kota. Kalaulah sekian panjang dan segala persoalan yang kita sampaikan itu tidak bisa ditangani cepat, asumsilah dikeruk itu adalah bagian menyelesaikan, asumsilah dibuat tanggul itu menyelesaikan, kira-kira butuh berapa lama kita menyelesaikan. Kalau itu butuhnya, wah kalau itu sedikit-sedikit mungkin perlu 50 tahun, maka kita siap-siap 50 tahun kita akan berbanjiran. Kalau mau meningkatkan kapasitas, kita akan gunakan effort kita lebih tinggi untuk keputusan politik. Keputusan politik, Pak. Jadi nanti akan saya sampaikan dan kita akan paparkan. Ya, cuaca ekstrim seperti ini masih mungkin terjadi karena global climate change-nya juga terjadi. Persoalan hilirnya memang tidak bisa diselesaikan di ya petugas kita-kita yang di lapangan ini. Karena hulunya kita juga bertanggung jawab, maka tata ruang kita keras. Saya pernah berdebat panjang dengan Pempot Kota Semarang soal, mana itu, Marina. Menurut saya tidak diizinkan tambahannya, ambil sekarang. Itu nanti tempat baru itu nunggu waktu aja. Itu mestinya tidak kita izinkan. Dan kita berkelahi panjang sampai ke mahkamah agung. Untung saya menang. Tapi tiga tingkat peradilan saya kalah. Jadi tata ruang itu yang disampaikan tadi penting, Bapak-Ibu. Kudus ini pernah ngusulkan kepada saya dulu agar tata ruangnya lebih longgar. Saya bilang tidak, karena daya dukung lingkungannya udah nggak bisa. Kalau itu dipaksakan, maka kita mesti dipaksa dengan tata uang. Karena kepentingan investasi atau kita disogok. Saya bicara belak-belakan semua ini, Bapak-Ibu. Tapi Pak, efek kita bisa ditambah nggak, Pak? Maka setelah rapat ini, saya tidak mau sia-sia, semua laporannya kita cek lapangan. Mana yang kemudian bisa, mana yang tidak. Yang tidak bisa dan itu membutuhkan biaya besar, maka kita siap-siap menyampaikan kepada publik yang ini kira-kira tahun ke-17. Maka siap-siap banjir terus. Sama, Pak. Kalau tidak, nanti pemerintah tidak jujur. Nah, kita harus menjaga integritas untuk berani jujur. Tapi, Pak, kapasitas dengan seperti ini, saya berharap BWS, Mama, yang pemali juwananya, nanti yang BWS lainnya saya ikut ngomong. Perlu penambahan alat berapa dan seterusnya. Sehingga nanti akan menjadi kebijakan nasional. Beliau berdua, Bapak-Ibu Rita itu datang kepada kami, itu sampai ada khusus treatment. Satu pesawat diberikan, bahkan sampai kapan cuaca ini belum beres, mau didedikasikan ke Jawa Tengah. Bangga dong kita. Senang dong dapat bantuan beliau. Tapi itu effort yang luar biasa. Menyelesaikan dihulu, Bapak-Ibu. Nah, yang dihilir, kita nggak bisa diam. Kita juga mesti berkontribusi. Maksud saya, Pak, dalam tekanan pasti di BWS yang luar biasa, saya sebagai gubernur itu wakil pemerintah pusat di daerah. Jadi saya wakil pemerintah pusat. Jadi separuh saya pusat sebenarnya. Nanti saya ikut bicara. Nanti ketika long list tadi, seluruh yang mau diselesaikan, kita peritaskan, Pak. Dua. Satu masuk peritas, dua nggak. Sehingga nanti tahu. Kendal tadi banyak. Pak Diko, yang peritas mana? Biar yang lain nanti kita bagi, Pak. Sehingga lagi-lagi publik akan mendapatkan informasi yang pasti. Gitu ya, Pak ya. Pasti Bapak agak sulit menjawab sekarang. Maka, Pak Eko, provinsi aja menginisiasi untuk rapat bersama secara teknis dari semua yang sudah masuk tadi dengan BWS. Kita aja, Pak Eko. Yang menginisiasi undang semuanya. Terus kemudian siapkan. Kita membuat kesepakatan politik dulu. Ini panjang, pasti ini besar. Prioritasnya mana? Sehingga progres itu nanti akan bisa maju. Gitu ya, Pak ya. Baik, setuju. Nanti saya ikut bantu untuk bicara. Baik, terima kasih, Pak Gu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu langsung ke BNPP aja. Gubernur, tadi saya sudah mendengar semua ya apa yang disampaikan Pak Bupati Wali Kota maupun Ibu Bupati. Intinya memang ada dua hal. Yang pertama yang segera tanggap darurat, ada permintaan pompa, perau karet, kemudian dapur mobil. Semuanya terserah Pak Gubernur. Kalau Pak Gubernur mengizinkan, ya bisa BNPP nanti. Nanti silakan Pak Gubernur dengan mungkin Kalaksa ya. Nanti yang prioritas tentu saja juga nggak mungkin semuanya begitu, mana kira-kira yang jangka pendek ini bisa didukung. Dan ini kita bisa masuknya dari status tanggap daruratnya itu. Jadi segera pengadaan, tadi Pak Diputi saya juga sudah siap-siap gitu. Tentu saja nanti Pak Gubernur yang menentukan. Kemudian untuk jangka panjang, ya itu yang tadi saya sampaikan tadi, segera pasca terjadinya bencana banjir ini, disusun saja. Mungkin Pak Bupati, wali kota kalau diizinkan Pak Gubernur bisa juga berkunjung ke BNPB. Nanti dibawa Kalaksa BBBD-nya, bawa staff-staff yang biasa nyusun pengajuan itu. Kalau saya modelnya, udah jangan pulang dulu, sampai selesai di BNPB. Ada yang dua hari, ada yang tiga hari. Kalau kurang cerdas itu bisa seminggu lah, tapi itu biasanya daerah-daerah ujung timur lah. Kalau orang Jawa Tengah dua hari selesai. Itu kan ada contohnya. Langsung dibuat, di Jakarta jadi, nanti tim verifikasi datang, ditinjau. misalnya pengajuan satu objek gitu, oh ini udah betul-betul ajukan. Kita ajukan ke Ibu Menteri Keuangan anggarannya. Kalau ini awal-awal tahun, mudah-mudahan sebelum habis tahun ini, nanti bisa anggarannya muncul. Langsung ke Kabupaten Kota Pak Gubernur. Nah tapi untuk yang segera, tanggap berat-berat, silakan aja nanti mohon Pak Bergas gitu ya. Di data daerah-daerah mana, intinya baik pompa, perau karet, dapur lapangan, mobil, kami juga punya. Itu bisa didukung. Terima kasih. Pak Gubernur. Makasih Pak. Pak Bergas, langsung komunikasi kebutuhan yang darurat. Yang kebutuhan panjang Pak Eko ya, koordinasikan, agar ini bisa dilakukan dengan cepat. Khusus Jepara, karena khusus BBM, KRI-nya sudah lewat. Mungkin Pertamina dikit Pak, persiapannya untuk yang Jepara Pak. Kira-kira kapan bisa sampai ke sana gitu aja. Dengan rute yang sudah ada. Untuk persiapan Karimun Jawa Pak, sebenarnya kami menstambahkan dua hal Pak. Yang pertama, untuk SPUB yang reguler, ini sudah terisi 135 KL, cuman saat ini memang masih sandar di Tanjung Mas Pak, menunggu cuaca yang membaik. Opsinya yang kedua adalah dengan mendukung supply melalui mobil tangki yang akan diangkut oleh KRI. Saat ini kita stand by-kan ada sekitar 20 mobil tangki ukuran 5 KL dan juga 6 tangki ukuran 16 KL Pak. Harapannya ini nanti bisa langsung kita loading di KRI dan bisa dikirimkan ke Karimun Jawa. Kalau estimasi kami Pak, apabila nanti besok kapalnya sudah ada, kami dari besok pagi akan siapkan untuk bisa sudah di loading mobil tangkinya sehingga begitu kapal datang nanti sudah bisa langsung di loading ke kapal KRI-nya Pak. Demikian Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya ingin mengeresum beberapa yang tadi menjadi catatan. Pertama, saya minta tolong Bupati Wali Kota mendekati nelayan setelah mendapatkan informasi BMKG. Kalau sudah cuacanya begitu tidak mungkin, buatlah edaran tidak boleh melaut. Kita lindungi nelayan. Siapkan logistik bantuannya nanti dari Dinas Pak Kelautan Perikanan Provinsi akan membantu. Kedua, untuk yang bergerak pada wilayah sungai PSDA baik kabupaten maupun kota termasuk di BBWS saya minta dengan kondisi cuaca yang belum baik apalagi jadwal ROP-nya tadi sudah ada jadwal ROP yang diberikan oleh BMKG saya minta patroli tanggul. Sekali lagi, patroli tanggul. Nah patroli ini untuk ngecek bahwa tanggul-tanggul itu ya relatif kuat. Dan itu area bahayanya kita bukan tidak tahu kita tahu yang sudah langganan Tanjung Mas yang tanggulnya sering jebol apa sih? Itu punya pelindo pelindo suruh tanggung jawab kamu patroli gitu. Kita minta koordinasi di kabupaten kota BBWS sama SDA ya untuk patroli tanggul tolong di feeding oleh bupati wali kota ini lho Pak yang kira-kira bahaya-bahaya biasanya kawan-kawan di kabupaten kota lebih tahu daerah itu sehingga kami mengksekusi. tiga pastikan logistik ada sekali lagi pastikan logistik ada kalau tidak segera komunikasi dengan kami di Pemprov agar kami bisa bergerak dengan caranya dan pastikan juga relawan dan peralatannya semua on gak boleh ada yang rusak semua siap maka tadi berapa relawan bisa dikemanakan Pak Bergas terus kemudian siapa-siapa yang bisa kita BKO-kan termasuk peralatannya bisa dipinjem maka tadi pengalaman pekalongan mumpah-mumpah yang sifatnya darurat sebelum bantuan dari BNPP datang ini bisa kita carikan pinjem dulu dong punya emu gitu ya itu bisa disampaikan terus nomor teleponnya mohon disebar dan tolong direspon tolong direspon jadi kalau ada laporan yang masuk ke saya itu berarti sudah pernik-pernik saya itu tidak bisa diam kalau itu sudah urusannya perut kalau di luar itu saya masih oke tenang saja nanti ini tapi kalau sudah perut Pak kami belum makan tolong responnya langsung maka ini delivery kepada titik-titik ini mesti coba kita lakukan nah ini terakhir yang urusan jalan dan perhubungan urusan jalan perhubungan agar memonitor jalur-jalur transportasi kereta api insya Allah tadi sudah dilapori kita baik nanti kita akan tinjau tapi Pak saya minta pohonnya dicukur karena angin kemungkinan masih akan muncul dan di beberapa pinggir jalan itu tanaman yang ada di sana itu getas getasnya apa ya gampang patah lah gitu jenisnya kan namanya apa kayak jenisnya terbesi ya itu gampang gampang patah itu dicukur ya dicukur potongi semuanya kita sudah tahu kok itu yang tinggi-tinggi karena kalau anginnya seperti itu semplok KB maka kemarin saya keliling itu melihat warung kembruan dan sebagainya ini tolong dilakukan operasi dan kalau sudah terakhir kita kekurangan orang relawan sudah bergerak itu TNI Poli itu semua siaga semua siaga sudah pastikan dengan TNI Poli itu pasti beres nah ini saya minta perhatian terakhir Bapak Ibu tadi dari kepala BNPP saya sudah menyampaikan maka Pak Bergas dan semuanya dides langsung ya minta tolong Bapak Ibu langsung kita des bantuan yang akan dimintakan kepada BNPP apa siapkan sekarang des langsung jangan lama-lama yang sifatnya ada tanggap darurat itu dua hari ini sudah harus beres sudah harus berkirim jadi kalau hari ini mau ngomong sampai tingkat detail kalau mau diperbaiki lusa harus sudah dikirim yang tanggap darurat yang agak panjang tadi desnya itu jadi kalau lama maka kategori menurut Pak Har tidak cerdas maka kalau mau cerdas cepat kalau cepat data sainsnya ada maka itu tinggal ditransfer saja menjadi berapa kuantitasnya nanti jatuhnya pada berapa rupiahnya nah kalau sulit Pak Sekda semua dikoordinasikan agar ini bisa berjalan Bapak Ibu sudah jam setengah dua kita sudah melanggar undang-undang kesehatan ini karena belum makan siang saya doakan Bapak Ibu sehat Bapak Ibu sedang diuji kehadiran pemerintah itu ya hari ini Bapak Ibu itu silahkan berikan kepalanya kepada rakyat kalau diinjak-injak dimaki-maki terimalah karena itulah kita dilantik itulah kita dikasih amanah maka tapi layani dengan baik mereka kalau ada sulit semua tidak ada yang tidak punya nomor handphone saya segera berikan maka kemarin terima kasih BBWS kalau saya agak ngegas sedikit mohon maaf ya pokoknya I love you kok karena aku di perintah Bu Itak kemarin susah ini Pak gitu katanya tapi langsung jam 12 beres tapi itu bukan marah sebenarnya karena kita bertanggung jawab semuanya dan oke Pak kemarin Pak jadi sampaikan salam saya pada yang di lapangan untuk kita apresiasi Bapak Ibu terima kasih hadirnya panjenengan dari sini pulang tidak untuk istirahat tapi untuk langsung merumuskan cuacanya masih seperti ini mudah-mudahan terbantu oleh TMC matunun Pak dan mudah-mudahan ini berkah untuk kita semua Wassalamualaikum Wr. Wb penghantian secara simbolis dari BNPB kepada Provinsi Jawa Pembangunan Operasional Penanganan Daruran Rencana Brajirong untuk Provinsi Jawa sering-masing pemilihan proyek Dukungan Logistik Penanganan Daruran Rencana Brajirong berupa 10.000 sering Terima kasih Sungai yang ada di dalam otoritas BPS masing-masing Nah dari situ saya minta ya sudah tambah saja alatnya tambah orangnya tentu tambah biayanya ini butuh keputusan politik yang kedua tingkat penanggulangan sampai akhirnya akan menjadi bagus karena tadi hulunya diselesaikan dengan modifikasi cuaca yang ada akan menjadi berhasil saya laporkan kepada BNP BKG kita akan melihat karena masih sekali dibantu karena itu membereskan banyak membereskan sebuahnya orang cerita tangguh jebol itu kalau gak hujan kan gak jebol tapi masih diingatkan juga eh modifikasi cuacanya akan berhasil tapi ingat ya anginnya gak loh masih ada potensi tapi ingat ya ropnya masih akan tinggi karena bulan-bulan mas sebentar lagi maka hitung-hitungan ini yang kita membuat siaga maka saya minta patroli tanggul karena ada angin tinggi saya minta pohon yang tinggi dipangkas dicukur ini kita minta agar semuanya aware nomor telepon dibagi logistik Alkambila ada bahkan tadi mendapatkan bantuan akan sebenarnya tidak ada alasan lagi nanti kita untuk mengatakan kita kurangin rata-rata karena persiapan logistik di Kabupaten Pertama sejumlah akan bulan-bulan menyampaikan cadangan beras pemerintah untuk pemerintah ini semua siap sebenarnya semuanya siap tinggal cepat nah sektor-subsektornya sekarang harus disiap-siap yang transportasi yang urus sungai yang urus jalan urus listrik termasuk urus BBM maka ini kita juga kita selesaikan BBM yang karimun Jawa insya Allah sudah nyampe ke sini sehingga kita langsung akan terus jalan ke sana bantuan KRI langsung dari KASA maka ini cara-cara kita secara lengkap untuk membantu masyarakat yang sudah mengalami percara ini beberapa titik ya di Semarang ada di Pekalongan ada kemudian tadi dilaporkan Pemalongan ada ya termasuk pati maka yang siap yang khusus-khusus ini gak bisa dalam waktu pendek bahkan ada yang sampai 4 deng karena berlainnya cekungan ini butuh penanganan jangka panjang tadi usulannya satu boom dua waduh gitu ya saya kira ini tindakan yang jangka panjang namun demikian apa yang diusulkan mereka memang harus kita deskkan kita diskusikan sampai masuk ke teknis saya buatkan skala prioritas sehingga nanti bisa diselesaikan dan publik tahu akan seperti apa makasihnya ke depan bisa titip tolong tata ruang dijaga tolong mulunya dijaga karena butuh tanaman yang lebih banyak hari ini jangan digunjungi semua selamat menikmati terima kasih selamat menikmati